Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo, selamat pagi semuanya Hai rekan-rekan dari BLPT Bapak Ibu Guru Pendamping Murid-murid yang hebat yang sudah lolos ke tahap advance Selamat pagi tentunya yang paling penting nih Yang paling kakak banggakan itu adalah Genki Hajar Selamat pagi semuanya Perkenalkan saya Firlisa Fitri Saya adalah Head of Partnership and Project dari Sekolah Murid Merdeka Dari namanya aja gitu ya Ada kata proyeknya Jadi memang kegiatan atau pekerjaan malahan ya Pekerjaannya aku gitu nanti sama rekan aku Kak Ika gitu ya Memang sehari-hari adalah mengerjakan proyek Kalau di kakak sih sebenarnya kebanyakannya proyek-proyek yang berhubungan dengan pendidikan nih Karena kakak bekerjanya di Sekolah Murid Merdeka Oke hari ini nih kita akan bertemu bareng disini Untuk membahas pembelajaran berbahas sistem Dan bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir komputasional Oke Oke Kita mulai ya sekarang Aku mau ngasih contoh nih teman-teman gitu ya adik-adik Pernah bikin proyek apa sih gitu Kak Firli tuh sejak beberapa tahun yang lalu pernah bikin planetarium berjalan Atau disebutnya adalah mobile planetarium Ini adalah planetarium Nanti kalau adik-adik gak tahu apa sih planetarium gitu ya Bisa di googling gitu ya Mobile planetarium itu biasanya di gedung atau di bangunan yang besar sekali gitu ya Nah tapi waktu itu Kak Firli dan teman-teman gitu ya Rekan-rekan itu membuat proyek dan menghasilkan karya namanya mobile planetarium Ini adalah planetarium yang bisa dilipat dimasukin ke koper dan dibawa keliling Indonesia Terus kemudian pernah bikin proyek yang hasilnya adalah laboratorium di dalam kotak Ini adalah live in the box Di kotak kecil ini adik-adik murid-murid bisa melakukan lebih dari 100 eksperimen Kemudian menggunakan alat dan bahan sederhana aja Dan yang pasti kalau dibandingin sama ruangan laboratorium biasa nih Ini beneran murah banget dan mudah didistribusikan Waktu itu sih cita-citanya pengen supaya seluruh sekolah di Indonesia itu punya laboratorium Dan masih mahal Murah juga bisa yang penting beneran bisa bikin anak-anak bereksperimen Gitu ya Ini adalah contoh dua dari proyek yang pernah Kak Firli bikin gitu Ini mudah-mudahan juga bisa jadi penyemangat adik-adik ya Bahwa kemampuan untuk merancang sebuah proyek Merancang sebuah produk atau program atau sistem yang kalian lakukan sekarang gitu ya Ini tuh kemampuannya berguna banget Nanti kalau udah lulus sekolah mau bekerja kemampuan itu kepake banget Banyak profesi dan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berpikir komputasional Oke Nah kalau di Ki Hajar STEM namanya aja Ki Hajar STEM gitu ya Pasti ada STEMnya STEM itu adalah Science Technology Engineering Mathematics Pastikan teman-teman nanti ketika lagi membuat sebuah proyek Ketika membuat sebuah solusi pastikan ada unsur keempat ini Jadi dalam proses membuat proyek dan membuat solusi ada science-nya Ini tuh berhubungan dengan alam gitu ya Alam semesta jadi mau di bumi atau mau di luar angkasa Dan pengetahuan ini tuh berdasarkan fakta yang didapat dari eksperimen dan pengamatan Ketika adik-adik melakukan proyek ini udah pasti akan melakukan minimal pengamatan Ya dong kalau gak mengamati tau dari mana ada masalah gitu kan Dan yang berikutnya adalah teknologi Teknologi itu gak mesti yang apa-apa tuh aplikasi di mobile internet Eh di mobile application gitu ya Gak mesti gak semuanya tuh harus aplikasi bentuknya Walaupun itu salah satu bisa Teknologi itu juga bisa sesederhana seperti ini adik-adik Bidang miring tau bidang miring atau roda ya Roda atau kalau kita lihat sumur gitu ya ada katrol Nah itu tuh kayak alat-alat atau pesawat sederhana itu juga teknologi Walaupun gak pake listrik gak pake internet Nah nanti teman-teman juga ketika menghadirkan solusi Si karyanya itu pastikan memang itu adalah teknologi Oke kemudian engineering Kalau engineering nih dari ilmu-ilmu science yang kita pahami Atau yang kita cari tau kita pelajari untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu kan Kita ngeliat nih di sekitar kita ada apa sih Oh di sekitar sekolah kita atau rumah kita tuh Misalnya ada kayu, ada bambu, ada air Misalnya kayak gitu ya Atau misalnya ada ini, ada kapur, ada gunung kapur di dekat rumah saya atau sekolah saya Kira-kira dari bahan-bahan ini yang sederhana aja gitu Itu tuh bisa dipake apa sih untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu Dan terakhir adalah matematika Intinya adalah ilmu tentang angka, bentuk atau bangun, dan pola Kalau kemampuan berpikir komputasional itu udah pasti akan ada berhubungan dengan pola Jadi matematika itu enggak cuma melulu soal ya hitung-hitungan yang ada di sekolah ya Tapi aplikasinya Oke, sekali lagi pastikan karena ini kompetisi sistem Ada keempat hal ini ya di proyeknya teman-teman dan di karyanya Oke, dari tadi Kak Firna, Kak Firly, Kak Cari, Mas Bowo Ngomongin soal kemampuan berpikir komputasional Apa sih komputasional? Kok kayak kata komputer gitu ya Emang benar, komputasional itu diandalkan dari kata komputer atau komputer Karena memang asalnya alur berpikirnya itu biasanya digunakan oleh programmer komputer Developer komputer gitu ya Yang ingin membuat solusi atau membuat sistem atau membuat algoritma nih Nanti bentuknya adalah tentunya program komputer Tapi semakin ke sini nih teman-teman Ternyata kemampuan berpikir seperti ini itu tuh tidak hanya berguna untuk membuat sebuah program komputer Tapi bisa dipakai juga untuk menyelesaikan masalah apapun di luar komputer Misalnya di bidang seni, di bidang biologi, di bidang politik bahkan gitu ya Jadi ini benar-benar kemampuan yang dibutuhkan Supaya gampang aku kasih analogi seperti ini Orang-orang yang mengaplikasikan kemampuan berpikir komputasional akan melakukan empat hal ini Decomposition atau decomposition atau dekomposisi Ada pengenalan pola atau pattern recognition Ada abstraction atau abstraksi Dan ada algorithm atau algoritma Kayaknya namanya susah banget ya Tapi kok gambarnya kayaknya gampang Emang gampang sih sebenarnya teman-teman Oke yang pertama gini Seseorang kalau berpikir menemukan sebuah masalah Masalahnya kayaknya ribet banget gitu ya Misalnya nih permasalahannya adalah tentang pembakaran hutan Atau misalnya tentang banjir bandang yang rutin hadir gitu Atau mungkin permasalahannya adalah tentang transportasi umum yang jarang Atau kurang bagus di daerah kita itu kayaknya rumit banget ya Kalau kita berpikirnya langsung besar Kitanya kadang-kadang suka stress sendiri Langsung gak percaya diri Emangnya aku bisa gitu menyelesaikan masalah itu Nah supaya kita itu bisa juga merasa mampu Kita bisa bertindak langsung terhadap masalah besar Yang pertama kita lakukan adalah dekomposisi Membagi-bagi masalah menjadi masalah kecil-kecil Gitu ya aku kasih contoh Misalnya masalahnya adalah kemacetan Kayaknya masalah besar Kita ambil bagian kecil dari kemacetan Misalnya adalah kita ambil satu aja Apa sih yang membuat macet? Yang membuat macet itu adalah Motor gitu ya Pengguna motor yang menghalangi jalan gitu ya Atau yang selalu Wah pokoknya gak jelas gitu ya Alurnya dan segala macam Nah jadi kita Oh yaudah itu aja dulu Yang kita atasi masalahnya gitu ya Jadi menguraikan masalah besar Menjadi bagian-bagian kecil Atau masalah-masalah kecil Seberapa kecil sih Kak Firli? Kecilnya itu sampai kita kebayang Atau mampu mengatasi masalahnya Kalau kita belum bisa mengatasi masalah Kemacetan se-Indonesia Mungkin kita mulai dari kemacetan Di ya kecamatan kita dulu deh Ah itu juga rumit Kak Susah yaudah deh Kalau gitu Menyelesaikan masalah kemacetan Di perempatan dekat rumah kita Wah jadi itu aja dulu Masalahnya diperkecil Jadi kalau lihat gambar ini Kalau ini masalah besar Kita bagi, kita urai Kita pilih mana yang mau kita atasi Jadi kalau di Ki Hajar stand ini Carilah masalah yang memang kita Mampu gitu ya Kita percaya diri bisa mengatasinya Berikutnya adalah pattern recognition Mengenali pola Ini matematika banget nih Ya sebelum hitung-hitungan Seorang ahli matematika Akan mengenali pola Pola itu adalah seperti apa ya Urutan yang berulang Sesuatu yang kayaknya terjadinya Berulang-ulang dalam pola gitu ya Atau urutan atau sistem Atau karakteristik yang berulang-ulang gitu Kalau kita lihat ini contohnya seperti ini Ini kan berhubungan dengan daerah hitung Daerah ukur gitu ya teman-teman ya Kalau di sekolah Ini ada pink, kuning, kuning, pink Kalau di sini kuning, kuning Wah ini polanya kan selalu Satu pink, dua kuning Satu pink, dua kuning Jadi di sini kita udah bisa nebak nih Ini adalah pink gitu ya Nah pola ini tuh pola apa sih Yang dilihat polanya objek Polanya apa Sistem atau apa Nah kalau pola ini tuh macam-macam Kita bisa melihat Karena kita harus mengamati ya Kita tuh bisa melihat misalnya Oh ini adalah Apa namanya behavior gitu ya Tingkah laku Kita lihat nih Di perempatan yang macet Yang pengen kita atasi masalah kemacetannya Di perempatan ini Aku bisa melihat pola Hari ini macetnya jam 8 Kemudian jam 8 pagi Kemudian jam 1 siang Sama jam 5 sore Besoknya dilihat lagi Kok jamnya sama ya Sekitar jam 8 gitu ya Jam 1 sampai jam 5 Besoknya lagi dilihat Eh sama juga gitu ya Oh itu tuh artinya kita bisa menemukan pola Jadi waktu-waktu yang paling macet Adalah jam 8 pagi Jam 1 siang Jam 5 sore Kemudian kita jadi mulai Bisa membayangkan gitu ya Atau mencari tahu Kira-kira apa nih yang bikin jam-jam segitu Melulu gitu ya Yang polanya berulang Macet gitu Kemudian yang ketiga adalah Abstraction Abstraction itu adalah teman-teman tuh Lebih ke gini Tadi kan kita sudah memilih Masalah mana yang mau kita atasi Nah kita itu bisa gini Solusi dari masalah yang kita pilih Bagian kecil dari masalah yang kita pilih Itu tuh ternyata bisa diaplikasikan Atau menjadi solusi di masalah-masalah yang lain Entah masalahnya mirip-mirip Atau masalahnya mungkin di daerah yang berbeda Jadi misalnya nih Solusi dari kemacetan di perempatan jalan dekat rumah teman-teman Kalau kita sudah menemukan solusinya Ternyata solusi yang sama Itu tuh bisa diterapin di perempatan di kecamatan lain gitu Atau ternyata di perempatan di seluruh Indonesia Bisa kayak gitu teman-teman Itu adalah abstraksi atau generalisasi Sesuatu yang tadinya solusinya itu Cuma buat suatu masalah tertentu Yang khusus ternyata bisa diaplikasikan Di masalah-masalah yang lain gitu Dan terakhir algoritma adalah Kemampuan kita menyusun proses kerja Suatu masalah gitu ya Atau sesuatu solusi Jadi ini adalah cara atau alur Atau instruksi gitu ya Bagaimana caranya kita membuat Atau melaksanakan si solusi yang kita lakukan Gitu Jadi kalau disini dilihatnya tuh Ya pertama ada mangkoknya Ada scoop ice creamnya Dan di bagian atasnya ada whipped cream sama sherry Seperti itu ya teman-teman ya Ini tuh saya yakin bisa dilakukan gitu ya Karena ini sebenarnya manusia Itu tuh secara insting melakukan ini kok Cuma perlu diasah aja Makanya ada kompetisi ini Oke Nah tadi juga disebut tentang engineering design process Kalau kita bisa menerapkan Si kemampuan berpikir komputasional Maka untuk melakukan engineering design process tuh Ya sebenarnya gampang-gampang aja nih Adik-adik Pertama ya Engineering design process Perlu kita pahami Ini sebenarnya langkah-langkah Yang dilakukan oleh engineer Dalam merancang dan membangun solusi dari masalah Oke Nggak mesti jadi insinyur dulu Nggak mesti jadi sarjana teknik dulu ya Untuk bisa melakukan engineering design process Pada dasarnya EDP ini bisa dilakukan Sejak dari TK gitu ya Itu tuh udah bisa Karena pada dasarnya Engineering ini tuh bukan engineer kayak insinyur Bikin rumah, bikin jalan gitu ya Memperbaiki listrik Tapi lebih ke cara alur bekerjanya Oke Jadi di dalamnya ada merancang, membangun, menguji Kemudian siklus ini akan berulang Oke Untuk kompetisi ini Aku mau share nih engineering design process Yang bisa adik-adik terapkan Pakai ini aja gitu ya Pada dasarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plus 1 proses Yang pertama ada bertanya Reset Ada ide Bikin rencana Bikin prototype Kemudian diuji dan dievaluasi Solusinya Diperbaiki Kemudian terus Setelah diperbaiki ditanya lagi gitu ya Terus berulang gitu Nanti di 1 lagi nih Karena teman-teman Bikin video Kemudian nanti presentasi Ada bagian sosialisasi juga Yang perlu teman-teman lakukan Oke Kita langsung aja Yang pertama kan tadi EDP itu engineering design process Adalah bertanya Ini adalah kemampuan yang sangat amat penting Seorang inovator Seorang yang punya masalah Kemudian ingin memperbaikinya Kemudian orang yang pengen membantu orang lain Itu tuh harus bisa bertanya Tapi yang beneran loh Malu bertanya susah di jalan tuh bener Oke Terus kita yang kita tanya siapa Yang kita tanya adalah Orang yang mau kita bantu Orang yang mau masalahnya kita selesaikan Ya jadi pertama kita tuh bertanya Masalah apa sih yang harus diatasi gitu ya Kalau tadi macet ya Aku pakai contoh macet aja Di perempatan jalan Masalah yang perlu diatasi adalah Menguraikan kemacetan di perempatan jalan Untuk siapa Nah siapanya nih yang mau Mau kalian bantu gitu ya Masalah ini tuh mempengaruhi siapa Siapa yang dirugikan dari masalah ini Siapa yang dibikin kesel Dibikin frustasi Dibikin lebih repot hidupnya Gara-gara masalah ini Gitu ya Jadi kita membayangnya misalnya Oh pengguna jalan Atau orang yang melewati Perempatan itu di jam-jam macet Gitu kan ya Ya kita pilih aja Di antara pengguna kendaraan Atau pengguna jalan Siapa yang mau kita wawancara Kita boleh aja milih satu Misalnya hanya pengendara mobil Atau kita mau lebih dari satu Gitu ya misalnya oke Pengendara kendaraan bermotor deh Berarti mobil dan motor Karena itu yang paling banyak Ya pakai jalan Atau misalnya Eh kayaknya ini tuh Kalau dilihat-lihat Di perempatan jalannya tuh Paling banyak angkutan umum Banyaknya angkut gitu ya Yaudah deh mereka aja Yang aku wawancara Itu tuh boleh banget Tentukan siapa yang mau kita tanyakan Terus gak cuman orang Orang yang terkena masalah aja Yang kita tanya Yang perlu kita tanya juga adalah Pihak-pihak yang berhubungan Dengan masalah itu Contohnya siapa Polisi Ya polisi yang selama ini Mengatur perempatan Jalan di perempatan Terus siapa lagi Oh pedagang-pedagang Ya pedagang-pedagang Yang memang Nonggrong disitu gitu ya Jalan disitu Jadi mereka kan Pasti wah Kerjanya ngeliatin jalan mulu tuh ya Jadi mereka juga bisa ditanya Oke Kemudian kita tanya nih Apa target pencapaiannya Contoh paling gampang Gimana caranya Saya dari rumah Ke sekolah Itu tuh waktunya Cuma 15 menit Karena kalau macet Bisa jadi satu jam Padahal kalau normal tuh Ya paling cuma 10 menit Tapi yaudah deh Di jam segitu Gimana caranya Saya bisa sampai ke sekolah Jam 15 menit Contohnya kayak gitu Adik-adik ya Terus apa Keterbatasan yang dimiliki Misalnya Keterbatasan kita nih Sebagai pembuat solusi Apa aja nih Keterbatasannya Terus kemudian Orang-orang Yang punya masalah ini Keterbatasannya apa Contoh nih Teman-teman ya Misalnya Oh yaudah deh Semua orang Di daerah tersebut Itu wajib Naik sepeda Gitu ya Supaya gak macet Jadi semua harus naik sepeda Terus kita tanya Jangan-jangan Mereka punya keterbatasan Contoh Misalnya Teman-teman dengan disabilitas Gak bisa naik sepeda Gitu ya Terus Anak PK Atau anak preschool Pak U tuh Belum bisa naik sepeda Contohnya hal-hal seperti itu ya Jadi kita cari tahu Keterbatasannya Dan Solusi yang paling baik Itu selalu diciptakan Oleh orang-orang Yang punya empati Yang Bisa merasakan Kesulitan orang lain Bisa memahami Gitu ya Empati itu tuh penting banget Biasanya Seperti itu Nah banyak sekali Solusi-solusi Yang kita lihat nih Di masyarakat gitu ya Uh ada Ada pembangunan ini baru Untuk mengatasi ini loh Jadi proyek Yang gak jalan Kok jadi Gak dipakai Nah itu tuh seringkali Solusinya Itu adalah Tidak memiliki empati Sama masyarakat gitu Atau penggunanya Jadi gak ada gunanya Oke Kemudian riset nih Adik-adik Kalau ketika riset Namanya juga Kompetisi STEM Harus ada risetnya dong Konsultasi dengan ahli Konsultasi Ah konsultasi dengan ahli ini Bukan konsultasi ke Google ya Ya tentunya tuh boleh Tapi konsultasi Misalnya apa yang kita temukan Di Google Di Youtube Gitu ya Atau di TikTok Itu kita Kita konfirmasi dulu Benar gak sih Yang aku lihat di TikTok Kalau Cara melakukan sesuatu ini Seperti ini gitu ya Kita konsultasikan sama ahli Dan percaya sama kakak Kakak sering banget Menghubungi ahli-ahli Yang kakak temuin Itu entah di Instagram Di Twitter Di Facebook Kalau kita Bertanya ke mereka Dengan Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Ilminya Atau pertanyaan-pertanyaan Yang berhubungan dengan Kompetisi ini ya Biasanya mereka jawab loh Gitu Jadi Banyak sekali Ahli itu sebenarnya Semang banget Menjawab pertanyaan Dari orang-orang Apalagi dari murid-murid Berprestasi kayak kalian Ya Konsultasi dengan ahli Polisi itu juga ahli Kalau memang dia Memang posisinya adalah Untuk ngatur lalu lintah Gitu ya Kemudian Riset juga tentang Solusi yang udah diterapkan Siapa tahu Udah ada Cara Atau alat Yang sudah ditemukan Sudah di Apa namanya Udah ada gitu ya Di dunia ini Atau mungkin di daerah lain Kita lihat Solusi yang Diberlaku di daerah A itu Bisa gak ya Dipakai di daerah Kita gitu ya Itu tuh bisa juga Terus kemudian kita perbaiki Kita adjust Kita adaptasikan Dan teknologi yang tersediaan Tadi tuh seperti itu ya Itu bisa Jadi Sebagai inspirasi Tapi Pengetahuan kakak Kalau kalian tuh Hanya mengambil Solusi yang udah ada Di daerah lain gitu Misalnya tuh Sekalian Masukkan sebagai Project kalian Di Kompetisi ini Biasanya tuh Nilai Originalitasnya Itu tuh Akan sangat rendah Dan biasanya Yang menang tuh Gak yang seperti itu Gitu ya Biasanya boleh Terinspirasi Dari solusi yang udah ada Tapi Harus ada Karya kitanya juga Di dalamnya Gitu Oke Kemudian Kita mengide Setelah kita melakukan Riset Kita cari ide Ini aduh Gimana caranya Supaya Aku tuh Dapat ide Untuk Solusinya Yang udah Paling pasti nih Adik-adik Orang itu Tidak akan Pernah dapat ide Dengan cuman Duduk bengong Mikir Gini Mikir Ceritanya mikir Gitu ya Itu tuh Gak ada Ide-ide Brilliant Itu tuh Muncul Setelah melakukan Riset Setelah wawancara Setelah kita Observasi Habis itu Kita duduk Kita diem Kita mikir Nah itu Baru Bisa Tapi kalau Kalau sebelumnya Belum melakukan Riset Ya gak akan Gitu ya Dapat ide itu Oke Jadi Ini untuk Bapak ibu guru Pendamping Ketika Adik-adik Sedang Brainstorming Sedang mencari Ide Bebaskan Jangan Dikritik Misalnya Solusi Melatih 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 otaknya Pakai ke sekolah Itu Biarin aja Dari yang terlalu Aneh Lama-lama Bisa jadi Mengerucut Menjadi yang Lebih realistis Gitu Kalau Di awal-awal Udah yang Eh kamu yang serius Jangan 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 mikir yang Aneh-aneh Itu kan di kartun Gitu ya Atau Masa sih Pakai jaring Spiderman Gitu ya Gak mungkin Jangan bercanda Oh itu Itu Mengkritik Walaupun Sebenarnya Ya Maksudnya baik ya Tapi jangan Dikritik Biar mereka Otaknya tuh Langsung Lebih cerah Lebih cerah Lebih cerah Gitu Kemudian Fokus Dan Pastikan Setiap anak Terlibat Kan satu tim Kan ada Beberapa anggota ya Pastikan Setiap anak Terlibat Bukan dengan Kayak Eh kamu nih Diem aja Ayo dong Ngasih itu Enggak Tapi kita kasih Pertanyaan Oh ya Kalau si Ahmad Gitu ya Si Ahmad itu Berpikir Gimana kalau Solusinya adalah Jaring laba-laba Spiderman Nah Kalau kamu Misalnya Hana Kamu idenya apa Gitu ya Jadi Tidak dituduh Tidak dimarahin Karena gak berkontribusi Tapi lebih ke Ditanya Gitu ya Nah ini nih Salah satu Sebenarnya banyak caranya Untuk mencari ide Ini cuma salah satu Yang mungkin Bisa kita lakukan Contoh Ada masalah di sekolah nih Misal gitu ya Kemudian Aduh gimana caranya nih Menyesuaikan masalah Di sekolah ini Kemudian Kita langsung ini aja Ambil kertas Coret-coretan Kita tulis sekolah Kemudian Kita Masukkan Kita coret-coretan Apa sih yang berhubungan dengan sekolah Apa aja lah Oh ya Oh sekolah Paling gak apa Pasti ada murid Ada guru Ada ekskul Ada kantin Gitu kan ya Oke oke Nah Murid Murid itu tuh Muridnya Apa aja sih yang berhubungan dengan murid Oh murid baru Murid berkebutuhan khusus Gitu misalnya Atau misalnya UX school Yang berhubungan dengan ekskul apa ya Pelati Prestasi Kompetisi Latihan Gitu ya Alat Alat untuk Olahraga Dan sebagainya Jadi nanti kalau misalnya ada masalah disini Kalau tadi kan Kemacetan gitu ya Kita akan nulis disini Bukan sekolah Yang kita tulis adalah Perempatan jalan apa gitu ya Di kecamatan A Gitu Nah yang ada di perempatan itu apa aja tuh Ada pedagang Ada angkot Ada motor Ada mobil Ada yang naik sepeda Ada yang jalan Wah macem-macem gitu ya Kemudian Kita uraikan lagi Dan sebagainya Ini tuh Coret-coretan aja dulu Supaya kita tuh Otak kita tuh dipantik gitu ya Untuk Mulai terbiasa Megobservasi Melihat dengan detail Melihat dengan fokus Biasanya Kalau kayak gini nih Awalnya dari besar dulu Lama-lama kita melakukan Dekomposisi Gitu Kita dekomposisi Kita uraikan Dari bagian-bagian yang kecil Kemudian Bikin rencana Bikin rencana ini adalah Biasanya nih ya Tidak jarang terjadi Kalau Dalam satu Kompok Itu tuh Punya Ide yang beda-beda Ide solusi yang beda-beda Si A bilangnya ini Si Ahmad bilangnya ini Si Hana bilangnya ini Si Ben bilangnya itu Gitu ya Kemudian kita bandingkan Bisa jadi ketiga-tiganya tuh Rencana yang bagus Kemudian kita bandingkan Pilihan solusinya Misalnya Oh kalau si Ahmad nih Iya pak solusinya bagus sih Tapi terlalu mahal Misal Si Be Bagus ini idenya pasti berhasil nih Solusinya tuh efektif Tapi misalnya ya Membutuhkan energi listrik yang sangat tinggi Gitu Dan sebagainya gitu ya Sampai akhirnya plus minusnya Dibandingkan Pilih satu solusi yang mungkin kalian lakukan Kalau dalam kompetisi ini Artinya Yang mungkin kalian bikin prototipenya Prototipenya teman-teman Gitu ya Kemudian rancang rencananya Ini adalah cara membuat Rancangan Rencana Projek Yang paling sederhana Namanya WBS Work Breakdown Structure Jadi pekerjaan besar Kita uraikan menjadi Pekerjaan-pekerjaan kecil Biar Kita udah jelas nih Bagi tugasnya Benar-benar jelas Kemudian Gak ada pekerjaan yang Eh Itu siapa yang ngerjainnya ya Gitu ya Terus Ya ampun Baru tahu Kita harus kayak gini Wah itu tuh Repot tuh Kalau di tengah-tengah Jalan Kita di tengah-tengah proses Baru Baru keinget Ini harus itu Nah di awal nih Bapak Ibu Guru Di bimbing itu Murid-murid Genki Hajarnya Untuk bikin Work Breakdown Structure Lagi-lagi Ini gak mesti kayak gini ya Ini cuma salah satu caranya Si Work Breakdown Structure ini Adik-adik Dipake banget loh Sampai kerja Jadi ini bukan Sesuatu Proses yang Gak ada gunanya Ini bener-bener dipake Di tim Kak Firly aja nih Sampai sekarang Setiap membuat projek Harus membuat Work Breakdown Structure Jadi kemampuan ini Bermanfaat banget Membuat video Nah teman-teman kan Nanti akan membuat video nih ya Ini aku ceritanya aja Di contoh Untuk membuat video ini Kita lihat dulu Dibagi dalam bagian yang besar dulu Ada peralatan Untuk merekam Gitu ya Ada talentnya Ada orangnya Ada isinya Apa sih kontennya Sama dimana aja nih Kita mau Shooting gitu ya Misalnya Ya udah nanti di peralatan Kita urai lagi Menjadi bagian-bagian kecil Apa aja sih yang termasuk dengan Peralatan Gitu ya Ya udah ada HP Mic, ring light, alat peraga Nanti baru kita Kita bagi tugas nih Ahmad Kamu ngurusin ini ya Ngurusin ring light Sama alat peraga Hana nanti kamu Jadi suradaranya ya Tapi Kamu juga jadi narrator ya Contohnya kayak gitu Jadi nanti ini bisa dibagi tugas Ini tuh membiasakan Orang tuh membuat rencana Adik-adik Ya Jadi Lakukan seperti ini Secara sederhana Kemudian untuk bikin prototipe Ya Prototipe itu gak mesti mahal Pakai alat-alat sederhana Cuma jadi miniaturnya Atau marketnya Atau Atau ya gambarnya Gitu ya Karena bisa jadi Solusinya itu adalah sistem Atau alur Dari Misalnya Pertama melakukan A B C D Sistem Atau sebuah flow Sebuah alur Tapi boleh juga Hasilnya atau karyanya Adalah produk Gitu Ada Ada barangnya gitu ya Kan mahal Kalau bikin Jaring laba-laba Spiderman gitu ya Itu kan susah gitu Jadi bikinlah prototipe Dari sederhana Tau gak Google Google ya Perusahaan Google Ketika mereka lagi merancang Google Glass Kacamata Google Itu tuh Si engineernya Itu tuh bikin ya Pakai Kalian tahu Gantungan baju gitu ya Gantungan baju kan ada yang dari kawat Nah Mereka peletot-pletotin gitu Si kawatnya Terus mereka bentuk Jadi kayak Frame kacamata gini Gitu Supaya kelihatan aja dulu Bentuknya Gitu Tapi kalau sopernya Apa segala macam Bentar dulu lah Gitu ya Masa kita juga gak ada dana Untuk melakukannya Bahkan bayangin Karyawan Google aja Yang uangnya Bermilyar-milyar dolar Gitu ya Perusahaannya Itu tetap Bikin prototipe Pakai Barang-barang Murah yang ada Di sekitar Ya Dan kemampuan ini Kepakai banget Sampai kerja Kemampuan ini Atau hasil karya kalian ini Bisa banget dipakai Menjadi portfolio kalian Untuk bisa Mendaftar ke Jenjang pendidikan Atau sekolah-sekolah Yang kalian suka Bukan masalah Prototipnya sih Tapi kemampuan Merancangnya Sampai membuat Prototipnya Gitu Kenapa sih perlu Ada prototipe Biar Kita tuh Apa-apa Gak cuma konsep Tapi bener-bener Bisa kelihatan Dan tentunya Kenapa ada Prototipe Karena lebih mudah Untuk kita jelaskan Kita sosialisasikan Ke orang lain Gitu ya Sehingga Kalau kita semua Menyetujui Ya bener nih Kita kebawa Prototipe kita Kita kasih lihat Gitu ya Ke orang-orang Gitu ya Kita jadi Tambah yakin Oh Ini bisa Efektif Baru deh Kita Cari dananya Untuk Mewujudkannya Dan Kemudian Ada uji Dan evaluasi Teman-teman Ketika lagi Bikin proyek Ini sih ya Udah pasti Akan menemui Kegagalan Pasti Mau kegagalan Kecil Mau kegagalan Besar Mau kegagalan Sedang Gitu ya Itu pasti Terjadi Kalau kalian Gak gagal Biasanya ya Karena gak ngelakuin Apa-apa Gitu Jadi gagal Itu biasa Salah Itu biasa Yang paling perlu dilakukan adalah Kenali Apa kesalahannya Kalau gagal Jangan dimarahin Kenapa Karena nanti dia jadi gak ngaku Jadinya ditutup-tutupi Jadinya Takut lagi Melakukan sesuatu Karena gagal dimarahin Kalau gagal Hargai Ya Perasaan Kemampuan Untuk bisa Menerima Kegagalan Itu adalah Kemampuan yang luar Biasa berharganya Gitu ya Jadi gagal itu Sudah pasti biasa Adik-adik jangan rendah diri Bapak ibu guru Jangan dimarahin Gitu ya Cari tahu Kesalahannya apa Jujur aja Amati Catat Analisis Gitu ya Dimana salahnya Kemudian Perbaiki Udah gitu aja Apa yang harus dilakukan Kalau gagal Mengakui kegagalan Perbaiki Udah gitu Ini ya Perbaiki Ulangi prosesnya Terus kita amati Sikap Kita sebagai Bapak ibu guru Amati sikap anak Ini penting banget Karena Ini adalah Proses belajar Pengalaman belajar Pengalaman belajar Itu perlu positif Jadi ketika Anak Anak itu Frustasi Anak itu Gak percaya diri Takut Ada yang perlu Diperbaiki Dari proses Pengalaman belajarnya Gitu bapak ibu Oke Nah ini penting banget nih Tema-tema Yang akan Diangkat Atau dipilih Oleh adik-adik Adalah pertama Temanya adalah Energi dan jejak karbon Apa sih Ya Energi dan jejak karbon Sebenarnya aku diceritain nih Kemarin di IG like ya Aku ulang sedikit nih Energi dan jejak karbon Pada dasarnya Adalah Total Karbon dioksida Yang di Dihasilkan Dari aktivitas kita Kita naik motor Ada Karbon dioksida Kemudian Kita buang Sampah Sembarangan Kan gak ada asapnya Itu juga ada jejak karbonnya Karena Kita buang plastik Karena untuk mengolah Plastik tersebut Menjadi Barang yang Bisa berguna Atau Dibutuhkan untuk Bisa Ya Apa namanya Mericycle Atau Mengolah sampah Plastik tersebut Ada energi Yang dibutuhkan Dan itu menghasilkan Karbon Gitu ya Jadi Perlu diperhatikan Teman-teman Jejak karbon itu Bukan artinya Aktifitas yang Ada asapnya Ya Kayak Aku gak pernah Bakar sampah Aku gak Ngehasilin karbon Gitu ya Jadi apapun Aktifitas kita Contohnya lagi nih Kita Nyalain listrik Itu ada jejak karbonnya Walaupun Di rumah kita Gak ada asapnya Tapi PLTU-nya Itu ada asapnya Gitu ya Oke Nah Ini adalah Topik-topiknya Bisa dilihat Contohnya Gimana caranya Mencegah Atau punya Aktifitas Kebiasaan hidup Atau misalnya Di macet Di macet jalan Itu kan banyak Yang menghasilkan Kendaraan Yang menghasilkan Karbon dioksida Karbon monoksida Gitu Gimana caranya Supaya Macet itu Terurai Ya Semakin macet Semakin tinggi Jejak karbonnya Jadi kalau kita Menguraikan Atau mengatasi Masalah Pemacetan Maka kita pun Mengurangi Jejak karbon Oke Kemudian Ketahanan pangan Dan gizi Coba dilihat-lihat Lagi Di sekitar Di daerahnya Teman-teman Gitu ya Ada gak sih Makanan-makanan Lokal Yang sudah Hampir punah Misalnya Hampir punahnya Karena bahan bakunya Susah Gitu ya Distribusinya Mahal Dan segala macamnya Ketahanan pangan Itu adalah Bagaimana Ketersediaan pangan Secara jumlah Secara kualitas Dan distribusi Itu tuh aman Contohnya gini ya Kalau banyak beras Tapi berasnya jelek Atau gak layak makan Yaitu gak ketahanan pangan Jadi berasnya harus bagus Harus banyak Jumlahnya cukup Kualitas gizinya Masih bagus Kemudian Distribusinya Buat apa Suatu daerah Punya jumlah Beras yang cukup Tapi Gak semua orang Bisa menikmati Beras tersebut Karena misalnya Aku di pedalaman Mana bisa Dapat Atau jarang Dapat jatah beras Nah itu juga artinya Gak ketahanan pangan Oke Jadi Misalnya nih Contoh-contoh Projeknya Bikin Taman Horticultura Perkebunan Perkebunan mini Untuk rumah-rumah Di gang sempit Nah aku pernah punya murid tuh Bikin projek Ketahanan pangan Gimana caranya Rumah-rumah Yang tinggalnya di gang-gang sempit Yang gak punya halaman Tetap bisa Menanam sayur Untuk kebutuhan Pangannya sendiri Itu menarik tuh Contoh aja Kemudian ada penanggulangan bencana Uh ini Indonesia banget Aku tuh tenang banget Dengan si Hajar STEM Karena Tema-temanya Selalu Kontekstual Sesuai dengan Keadaan Indonesia Oke Penanggulangan bencana Itu tuh Gak usah mikir yang heboh-heboh Teman-teman gitu ya Kita lihat aja nih Kalau lagi banjir Di daerah aku Siapa sih yang paling kesulitan Gitu ya Semua orang sulit Gitu ya Tapi ada nih Orang-orang yang lebih sulit lagi Contoh-contoh Teman-teman Yang Punya disabilitas Itu tuh Lebih kerepotan Kalau kebanjiran Makanya Kita bikin sebuah sistem Atau mungkin Perahu karet Gitu ya Aku ngarang ya Ide-ide gila aja Perahu karet Yang memudahkan Teman-teman Yang pakai kursi roda Bisa dievakuasi Wah pokoknya Nanti kita Di prototipenya gitu ya Di prototipenya tuh Ada Apa Design Perahu karet Gitu ya Yang bentuknya tuh Unik banget Yang bisa Memfasilitasi Teman-teman pakai kursi roda Dan terakhir Ini ada mobilitas Nah mobilitas itu apa sih Mobil Kendaraan Eh jangan ini dulu Jangan cuma Itu betul Tapi gak cuma itu Atau mobil itu Artinya aplikasi Mobile application Gitu ya Aplikasi di hp Itu ya bisa juga Tapi gak cuma itu doang Mobilitas itu tuh Bisa mobilitas orang Ya Bagaimana orang itu Bisa berpindah Apa Dari titik A ke titik B Tentunya dengan wajar Gitu Misalnya Kalau aku bisa nih Ke kecamatan B Tapi kalau jaraknya tuh cuma 10 kilo Tapi nyampe nya 2 hari Wah itu gak mobil Gak-gak mobilitas gitu ya Gimana caranya yang cuma 10 kilo Ya bisa didatangi dengan cara yang Dan waktu dan effort Ya usaha yang wajar Kemudian mobilitas barang Ini penting banget Ketika lagi bencana Itu penting banget Ketika mobilitas barang itu tuh Lebih ke distribusi ya Contohnya Kenapa ya Kalau di daerah aku tuh Gak ada buku-buku pelajaran Itu masalah Masalah distribusi barang Atau mobilitas barang Barang yang penting Atau mungkin kita ngeliat Di kecamatan sebelah nih Atau di kecamatan kita Terus kesemasnya kok Gak ada obat ya Ya itu ada masalah di mobilitasnya Jadi ya gak semua Apa-apa tuh politik ya Adik-adik Itu tuh salah satunya contohnya Dan informasi Apa ya Kalau di daerah aku tuh Selalu tawat informasi Kayaknya daerah lain tuh Kalau apa-apa tau duluan Kenapa di daerah aku tuh Informasi paling Paling lambat Wah ternyata Daya-daya tangkap Atau receiver dari internet gitu ya Itu tuh jelek banget Gitu Jadi Kalau saran dari kakak nih Dari kakak Firli Yang memang Dari zaman sekolah Bikin proyek Sampai kerja juga bikin proyek gitu ya Gak ada bedanya Adik-adik Prosesnya sama Kayak gini Tapi Untuk kita belajar nih Kan kita lagi belajar nih Genki hajar Untuk bikin proyek Menerapkan engineering design proses Dan mengasah kemampuan berpikir komputasionalnya adik-adik Yang paling penting adalah Mulailah dari sesuatu yang kalian bisa Yang kalian bisa tuh artinya Mudah untuk kalian amati gitu ya Karena tuh harus ada proses pengamatan Jangan nyari yang jauh-jauh Kalau yang teman-teman mau amati Itu jaraknya 50 km Masalahnya gitu ya Pusat masalahnya ada 50 km Dari rumah adik-adik Itu terlalu berlebihan Gitu ya Boleh-boleh aja Tapi ngapain gitu ya Terlalu udah Itu nanti kita jadi Gak bisa bulak-balik dengan gampang Pertama-tama adalah Lihat sekolah kita Lihat RT kita Ada masalah gak? Kalau gak ada yaudah Atau mungkin kurang seru masalahnya misalnya ya Yaudah lihat kecamatan Udah gak jauh-jauh Bahkan kalau menurut kakak Kalau tingkat provinsi itu masih terlalu lebar Terlalu banyak usaha Sumber daya, uang, waktu yang perlu dilakukan Cari aja tuh Di ruang lingkup kecamatannya adik-adik Gitu ya Masalahnya harus nyata Itu harus banget Solusinya Harus ada unsur originalitas Dari teman-teman Itu aja Menurut aku Kakak belajar dari Gen-gen Ki Hajar yang sebelumnya Yang jadi pemenang Gitu ya Terakhir Terima kasih Atas perhatiannya Semangat Apa yang kalian pelajari sekarang Kalian akan alami Ada gunanya banget Untuk pendidikan lanjut kalian Dan nanti karir kalian di masa depan Begitu Kembali lagi ke Kak Firna Terima kasih banyak Kak Firly Luar biasa aku jadi banyak Dapat insight Gitu ya Kayak Iya ya ternyata Gak harus melulu Yang Apa ya Yang high class gitu ya Untuk Project yang dibuatnya Tapi boleh dari Hal sesederhana mungkin Dari masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita Gitu ya Terus kita bisa membuat solusi dengan Barang-barang atau Apa-apa yang ada di sekitar kita juga Kayak gitu Aku tadi seneng Kak Dengan Kan ada beberapa tahapan gitu ya Ada tanya Reset Terus ide Dari poin ide Itu Tadi Kak Firly juga sampaikan bahwa Bebaskan murid-muridnya gitu ya Bapak ibu guru harus Memberikan ruang gitu Bagi Bagi Sisu-sisuinya Untuk bisa mengemukkan ide Jangan di judge gitu ya Jangan di Ah Itu gak baik Ah itu salah Gak kayak gitu ya Itu juga sejalan gitu ya Kak Firly Dengan Konsep Ki Hajar STEM Yang Menjadi wadah eksplorasi Bagi Gen Ki Hajar Bagi sisa-siswi Baik itu gen SD SMV SMA Maupun SMK Ini Jadi Pokoknya Inline banget gitu ya Kayak konsep STEM Dengan penyelenggaraan Ki Hajar juga Begitu ya Pun dengan Tugas proyek Yang nantinya harus dibuat oleh Gen Ki Hajar Nah Kak Firly Ini sudah banyak sekali nih Pertanyaan yang masuk Google Form yang tadi sudah dibagikan Kepada Bapak Ibu Guru Gitu ya Izin saya coba Ini ada pertanyaan Apakah proyek harus dibuat Berasal dari adanya masalah Nah ini mungkin bisa dikuatkan lagi nih Sama Kak Firly Harus gak sih kalau misalnya Emang Hanya di keliling aku gak ada masalah nih Baik-baik aja Mana nih solusinya Kak Oke Jawabannya gampang Iya harus dari masalah nyata gitu ya Bukan masalah yang diada-ada gitu ya Masalah Nah tadi benar juga ya Tapi aku gak ngerasa ada masalah tuh gitu ya Sebenarnya gak mungkin gitu ya Gak mungkin gak ada masalah Mungkin yang terjadi adalah Kita gak sadar Kita gak aware Ada masalah gitu ya Masalahnya juga gak mesti masalah besar Bisa jadi adalah Sebuah sistem yang udah berlaku Tapi kok kayaknya bisa ya diperbaikin gitu ya Itu tuh juga bisa Yang paling penting adalah yang tadi itu Kemampuan mengamati Itu tuh penting banget Dengan kita bisa mengamati Kita tuh mengamati tuh tentunya Kita lihat gitu ya Kita observasi dengan indera kita Gak cuma mata Tapi kita juga bisa mengamati dengan rata gitu ya Dengan kita pegang dan segala macam Jadi melalui indera Dan kemudian Kita olah tuh Pengamatan itu Bisa juga dari data Dari data yang ada Datanya dari mana Dari internet Dari koran Dari sesuatu yang viral misalnya ya Boleh-boleh aja Kita mulai dari situ Karena mungkin aja Kayaknya hidup aku nyaman-nyaman aja deh Kayaknya gak ada masalah gitu ya Itu mungkin karena kita terbiasa aja Dengan keadaannya gitu ya Tapi begitu Dan masalahnya masalah siapa Bisa masalah diri sendiri Masalah temen Masalah masyarakat Masalah masyarakat ERP RW Masalah sekolah kita gitu ya Boleh Tapi harus ada subjeknya Artinya harus ada Orang yang Mengalami masalahnya Gitu Buat apa kita bikin solusi Tapi gak ada Manusia atau makhluk hidup Yang mendapatkan manfaatnya Gitu ya Itu tuh jadi Jadi barang aja gitu Yang gak ada gunanya gitu ya Jadi seperti itu Temen-temen Harus ada masalahnya Harus ada Subjeknya Yang mau kita bantu Nah itu ya Genki Hajar Dan juga Bapak Ibu Guru Pendabeng Jadi Kalau tadi tipsnya mungkin Kalau ngerasa Kok kayaknya gak ada masalah gitu Jadi gunakan empatinya gitu ya Maksimalkan indra Mau penglihatan Pendengaran gitu ya Maksimalkan Lihat sekeliling Nah itu juga Tadi Di poin tanya Yang Kak Firdy sampaikan Juga ada Ada tips terakhir adalah Empati Begitu ya Kak Jadi nanti Bagian empati ini Bisa digunakan gitu Oleh Bapak Ibu Guru Pendamping Dan juga Genki Hajar Untuk bisa menemukan Proyek apa sih nih Yang nanti bisa dibuat gitu Untuk menyelesaikan masalah Yang ada di sekitar gitu Mungkin juga bisa ya Kak Kalau sekarang tuh kan Lagi ada masalah Tentang polusi udara gitu ya Nah itu Sangat bisa gitu ya Kak Untuk dijadikan salah satu Sumber masalah Untuk nantinya Bisa dibuatkan proyek Oleh Genki Hajar Dan tadi kan contohnya Polusi itu Itu kan kayak masalahnya Pelik gitu ya Rumit Tapi kan gak perlu Gimana caranya Indonesia Jadi gak ada polusi Itu susah banget gitu ya Yang bisa kita lihat Misalnya nih ya Ini ada tetangga aku tuh Kerjanya batuk-batuk terus Gak selesai-selesai Gara-gara si polusi ini Bisa gitu ya Masalah dia aja Yang kita selesaikan Jadi Walaupun polusinya masih ada Tapi gimana caranya Supaya dia gak terlalu Terkena dampak negatif Dari polusinya Ya gitu ya Misalnya ya Aku ngarang nih ya Ide gila aja gitu ya Yaudah Akhirnya kita Menciptakan Sebuah Masker Yang Yang khusus gitu ya Yang Yang bisa membuat Orang seperti tetangga kita Itu tuh Lebih tidak terpatar Oleh polusi Atau kita bikin Sistem kipas angin Apa gitu ya Di kamarnya gitu ya Apa-apa Teman-teman gitu Jadi Polusi Gimana kahir nak Coba Ide nya apa Akhirannya Air purifier Yang Dia bisa dibawa kemana-mana Gitu ya Tapi yang Hemat energi Dan Apa ya Dan murah Gitu mungkin ya Karena Bisa jadi mungkin air purifier Gak Agak susah Untuk dibeli Karena harga yang mahal Dan sebagainya Kayak gitu ya Tapi Dengan Dengan Ide magicnya Genki Hajar Gitu ya Gitu bisa nih Membuat air purifier Yang Guna-digunakan kemana-mana Mudah dibuat Dan murah Begitu ya Atau taneman ya kan Ada taneman-taneman Gitu ya Yang memang ngebantu Dampak-dampak negatif Dari polusi Jadi ini kan salah satu Temanya Penanggulangan bencana Oh ya Bencana itu Gak mesti bencana alam aja Tapi bencana yang Yang disebabkan oleh Perilaku Manusia itu juga bisa Dengan bencana Selanjutnya Polusi udara yang sekarang ini Yang karena ada PLPU Mungkin gitu ya Kak Itu juga mungkin Salah satu Bencana Yang bisa jadikan Pilihan tema Gitu oleh Bapak Ibu Guru Dan juga genki Oke Kita next Ke pertanyaan Selanjutnya Nih Kak Fidli Nih Ada pertanyaan Kami tinggal di balik papan Dan diaya kami Sering terjadi banjir Setelah diamati Penyebabnya adalah Ketidak pedulian Terkait sampah Apakah penanganan sampah Termasuk ke dalam tema Penanggulaan bencana Nah ini pas banget Seperti yang tadi Kapitin sampaikan gitu ya Benar 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 Ini sih Masalah besar banjir Diuraikan jadi masalah-masalah kecil Mungkin penyebab banjir itu Tidak cuma satu ya Tapi Kita akan memilihnya adalah Sampah Penanganan sampah Ya Itunya aja Yang kita pikir Apa Bisa kita atasi Dan apakah Termasuk penanggulan bencana Ia Betul Asik nih Udah ada Penyataan masalah nih Yes Betul Penyataan masalah Betul Jadi itu ya Maksudnya Dilihat tadi sekarang Eh Dilihat tadi sekitar gitu ya Tadi aku jadi keingetan Kak Bahwa dekomposisi itu kan Bagian dari Part of Compotational thinking Yang tadi juga Kak Fetis Sampaikan gitu ya Jadi ini mungkin Bisa jadi salah satu Tahap Untuk bisa nge-breakdown nih Besaran idenya Seperti apa Begitu ya Lalu di Ini di Apa ya Di Pilah-pilah nih Bagian kecilnya Seperti apa Yang Yang Possible Untuk bisa dikerjakan Betul 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 Sip Sip Aduh aku jadi Aku gak sabar Aku tuh ngerasa ya Kak Fetli Bahwa Project-project Yang dibuat oleh Genki Hajar Dari tahun ke tahun Itu tuh Udah bisa jadi tugas Akhir gitu Untuk Asiswa gitu ya Udah bisa jadi skripsi Jadi dari teman-teman Masis Jadi makanya suka Shout out Luar biasa nih Genki Hajar Dari tahun ke tahun Semoga tahun ini Dengan Karena temanya baru Gitu ya Akhirnya empat tema ini Gitu Jadi harapannya Bisa semakin Memperkaya Proyek-proyek Yang bisa dibuat Oke Mari kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ini Oke Apa nih Pertanyaan nih Apakah proyek yang dibuat Hasil akhirnya Harus dalam bentuk barang Secara fisik Nah ini juga banyak nih kak Pertanyaan serupa ya Mas Harus Harus bentuk gitu ya Harus apa Harus ada alatnya kah Kalau misalkan Bikin-bikin Mesin pencacah gitu Apakah harus ada Mesinnya gitu ya Dengan budget sekian Atau Seperti apa Boleh dijelasin Yang perlu ada adalah Prototipenya Jadi prototipe Prototipe tuh Bisa barang Bisa juga skema Gitu ya Bisa barang Bisa desain Sebuah skema Itu ya Contoh nih Contoh Ini masalah nyata Di sebuah taman hiburan Gitu ya Taman hiburan Yang ada wahana Apa Roll poster Apa segala macam Itu masalah yang paling sering muncul Yang paling disebelin Sama Sama apa namanya Pengunjung adalah Antri Ya kan Antri Gitu Salah satu solusinya Waktu itu Ini kisah nyata Case nyata Jadi Banyak orang yang prototipenya Sudah mahal Masuknya Terus ngantri Paling sehari Cuma kita naik 3 wahana Gitu ya Akhirnya Yang dibikin adalah Flow antriannya Design Supaya Orang tuh Biasanya orang tuh Kalau sekali ngantri Bisa Satu setengah jam Sampai dua jam Targetnya adalah Tadi kan di ADP ada target ya Targetnya adalah Gimana caranya Orang itu Waktu menunggunya Sama 10 menit Dari satu setengah jam Ke 10 menit Ini kan kayak Ih susah banget Yaudah dari itu dulu aja Kita ngecapain target Karena 10 menit Buat pengunjung Itu adalah Waktu yang bisa diterima Yang gak bikin kesal Gitu Di atas 10 menit Bikin kesal Gitu ya Efeknya apa Karena orang punya pengalaman yang buruk Ngantri Wahana Dia akan dateng ke taman hiburan itu Jarang banget Dia gak mau dateng lagi bahkan Gitu ya Cukuplah sekali itu umur hidup Gitu ya Ini saya singkat cerita aja Hasilnya adalah Apa namanya Design alur Jadi alur ngantri Ketika orang dateng Orang akan Mencet Alat yang keluar Nomor antrian Ya Nomor antrian Nomor antrian Yang kelihatan Kalau kamu Nomor segini Kira-kira Kamu akan Masuk Dapat giliran wahana ini Jam 12.30 Misalnya Nah jadi Si orang itu gak mesti nunggu Di situ Dia bisa keliling dulu Mau makan dulu Mau ke wahana lain Yang lebih gak ngantri Gitu ya Mau foto box Gak macam Terserah Yang penting Jam 12.30 Dia ada di situ Seperti itu Nah itu tuh adalah Kalkulasi matematika banget Ya udah jelas kan Kalau wahana Naik rollercoaster kan Udah kelihatan ya Berapa menit Jadi bisa dihitung Berapa Kali muter Berapa menit Berapa penumpang Di dalam Si rollercoasternya Gitu ya Jadi bisa diprediksi Kalau aku urukan Ke 100 Nomor antrian 100 Kira-kira 2,5 jam lagi Aku Dateng lagi Gitu Sebenarnya Ada juga yang Solusinya adalah Ngasih Tiket Fast track Gitu ya Dengan harga 2 kali lipat Itu juga bisa Solusi gitu ya Tapi Solusi nomor antrian Itu juga bisa Yang paling penting Itu kan sebenarnya Bukan mesinnya Jadi bukan mesin Meluarin Nomor antrian Tapi adalah Cara menghitungnya Jadi Sistem cara menghitungnya Kalau saya Daftar Jam 11 Maka Bisa dihitung Saya tuh Kalau akan ada formulanya Saya tuh akan Dapat Giliran masuknya Jam berapa Nanti yang dipresentasikan Itu bukan Alat antrian Kotak gitu Ada kertasnya Itu bukan Itu cuma Toolsnya doang Solusinya Adalah Yang menghitung Dari Jam Dari kita Daftar Sampai Kita masuk Dan itu kan Flow Ya kan Itu adalah Kemak Itu kan Digambarkan Jadi bisa Kayak gitu Digambarkan Dan Tau gak Solusi ini Sebenarnya bisa dipakai Buat puskesmas Buat pusanduk Nah itu yang disebut dengan Abstraction Kalau di Berpikir Komputasional Ya jadi Solusi dari Masalah antri Di wahana Permainan Itu tuh bisa diterapkan Di masalah antri Di posyanduk Puskesmas Oke Sip-sip Dan itu sangat Ini ya Kak Sangat Itu merupakan Masalah yang terjadi Juga gitu ya Karena kayaknya Antri itu Sudah jadi Kayaknya kalau Kepusan kita mau ke rumah sakit Ada ke puskesmas gitu ya Sudah secapai Terinya gitu ya Ini udah Mana lagi sakit Mana lagi sakit Harus antri gitu ya Nah tadi mungkin Setuju banget itu Kaya Maksudnya Gak melulu dari Gak melulu Harus ada alat gitu ya Harus ada Fisik yang diperlihatkan gitu ya Tapi minimal Ada Ada prototype Ada Ada alur Ada flow Yang bisa disampaikan Memang bisa memperken Teratak dari masalah Ada target Ada subjeknya Lalu Terlihat gitu ya Solusinya seperti apa Iya betul Jadi nanti Kalau dipresentasikan ya Bikin aja Desain flow-nya Terus kasih formulanya Formulanya Gimana cara menghitung Dari depan daftar Sampai dapat antrian Itu Itu adalah Prototipe juga Karena itu solusi Dan itu Spam banget Dan ini ya Kak Dan jangan lupa juga Kita harus bisa Meng-capture Bagaimana Si Si proyek ini Itu Diterima oleh Si penerima manfaat Gitu ya Kak Ya Setidaknya Sosialisasinya kita ada Ini Bapak Ibu Kami sudah membuat ini Bagaimana Penapatnya Mungkin ada Tetap harus ada itu Bagian itu Ya Kak Ya betul Siap Siap Nah itu Itu Padahal dari antria Terus jadi bisa jadi Satu proyekan Itu Stem banget Begitu ya Oke Bisa lanjut nih Kak Firli Masih banyak pertanyaan Yang masuk Untuk tema Ketahanan panganan gizi Apakah produk yang dihasilkan Harus produk baru Atau diperbolehkan Menghasilkan produk Yang sudah pernah Dikonsumsi di daerah lain Boleh Mika Boleh Boleh Tapi kalau Inti dari ketahanan pangan Adalah Boleh aja Dari daerah lain Tapi Atau Dipastikan Di daerah kita Bisa Distribusinya Mudah gak Jangan-jangan Karena kita ngambil Dari daerah lain Maka ketika sampai Di daerah kita Jadi sangat terlalu mahal Ya Aksesabilitas Aksesabilitas Itu penting banget Buat apa Ada makanan berlimpah Tapi misalnya Harganya terlalu mahal Sampai Sangat jarang orang Yang bisa belinya Jadi paling pasti Kalau boleh Boleh-boleh aja Tapi Berarti kita Cari solusinya Gimana cara Supaya makanan Di daerah Yang lain itu Mudah untuk Diakses oleh Orang-orang Di daerah kita Apakah bisa Tumbuh di daerah kita Apakah Misalnya oke Bisa tumbuh Tapi karena Tanahnya mungkin Berbeda Misalnya Curah Ujarnya beda Apakah nanti Hasil kualitas Nutrisi Yang terkandung Di bahan Pangannya itu Sama atau enggak Hal-hal seperti itu Menurut saya Kalau boleh Boleh aja Bahkan itu Jadi ide yang menarik Misalnya Kita lihat Ada Kok daerah tersebut Sebenarnya Gerasang Gitu ya Atau enggak banyak Lahan pertaniannya Lahan berasnya Misalnya Tapi kok mereka Nihinya baik-baik aja Gitu kan Sementara di daerah kita Sawah itu juga Semakin sedikit Apa yang kita bisa pelajari Di daerah lain tersebut Kita implementasikan Di daerah kita Tentunya dengan Penyesuaian Sesuai dengan Karakteristik daerah kita Oke poinnya Disitu Yang perlu di highlight Harus disesuaikan Dengan kondisi daerah Dengan karifan lokal Juga Ya benar Karena Mengingat Sabang Sampai merauknya Luasi Indonesia Dengan segala Jenis Keberagaman Geografisnya Pasti Hal itu menjadi Faktor Utama juga Yang harus dipertimbangkan Ketika Mau membuat Suatu proyek Baik-baik Oke-oke Semoga bisa menjawab Bapak Ibu Guru Pendampil Dan juga Genki Haji yang tadi Menyampaikan pertanyaan Boleh nih ya kak Kita masih ada Beberapa pertanyaan lain Next Nah ini nih kak Untuk tema Penanggulangan bencana Apakah khusus Untuk bencana alam saja Atau bisa terkait Dengan kecelakaan Bencana sosial Ataupun wabah Begitu Oke-oke Benar Jadi bencana alam itu Bisa disebabkan oleh alam Gitu ya Misalnya seperti Gunung meletus Gitu ya Erupsi gunung Berapi Gitu ya Atau misalnya Kebakaran hutan Yang disebabkan oleh Semarau yang selalu panas Gitu ya Itu boleh gitu ya Tsunami itu kan alam banget Tapi bisa juga Bencana yang disebabkan oleh Manusia Tapi mungkin Bisa dibedakan Antara Bencana Yang dimaksud disini Dengan bencana Yang dialami pribadi Misalnya ya Karena banyak orang Juga bikin misalnya Uh putus cinta itu bencana Gitu ya Musibah buat orang tersebut Ujian Gitu ya Itu bisa Tapi kita gak masuk Itu Atau misalnya Jangan samakan bencana Dengan musibah Gitu-gitu sih sebenarnya Bencana itu tuh Pada dasarnya Salah satu kriteriannya Itu Mempengaruhi Atau berdampak Pada banyak orang Gitu Jadi kalau misalnya Kita kecelakaan Gitu ya Ya itu mungkin musibah Buat kita Tapi itu bukan disebut Dengan bencana Bencana Karena yang dipengaruhi Adalah Kita dengan Orang yang menabrak kita Gitu ya Walaupun misalnya Isinya adalah bus Gitu Itu tuh Itu tuh Terlalu sedikit Jadi dampaknya Itu tuh Luas Ke banyak orang Gitu ya Terus Dampaknya itu Bener-bener Significant Gitu ya Jadi ya bayangkan Kita kena banjir Itu kan signifikan Dampaknya Gitu ya Kita kehilangan Tempat tinggal sementara Kita gak bisa menghuni rumah kita Gitu ya Kita akan Mungkin ada yang kehilangan Jiwa Ada yang kehilangan Materi Dan macem-macem Atau Membuat sekolah Jadi tutup Selama seminggu Gitu Membuat orang Jadi banyak sakit Karena Kuman dan macem-macem Nah itu Jadi dampaknya tuh Harus luas Dan signifikan Walaupun itu misalnya Karena ulah manusia Yang kayak tadi Ada pembakaran Karena Cuaca ekstrim Jadi Muncul sendiri gitu ya Apinya bukan muncul sendiri Tumas-umasunya Misalnya karena gesekan binatang Gitu ya Jadi muncul Atau ya Karena dibakar oleh manusia Nah jadi bisa dua-duanya Jadi dampaknya luas Gitu ya Jadi tadi Apalagi Ya jadi harus dibedakan Antara musibah Dan wabah Wabah Tadi tuh sempat ada Wabah Wabah bisa Wabah bisa Wabah itu bencana Gitu ya Karena itu dia Dampaknya luas Bisa Oke Itu ya Jadi Kalau dari poin ini Berarti yang di highlight Adalah Apakah Sesuatu itu Memang berdampak Luas Pada masyarakat Gitu ya kan Baru itu bisa dinamakan Sebagai bencana Gitu Nah Aku jadi kepikiran Karena sekarang kan Lagi posim kemarau Gitu ya Terus di teman-teman kita Yang di daerah Kalimantan Itu lagi Banyak sekali terjadi Kebakaran hutan Lagi-lagi bukan karena Apa Bukan karena Keteledoran manusia Gitu Tapi memang karena Musim kemarau Karena titik Titik api yang Kemana-mana Gitu ya Jadi itu yang bisa Menyebabkan kebakaran Itu mungkin bisa jadi Salah satu ide Untuk penanggulangan Bencananya Begitu ya Kayak Oke Masih ada beberapa Pertanyaan lain Boleh ditampilkan Pertanyaan selanjutnya Nah ini Kami tinggal di daerah Yang lingkungannya Banyak anak Yang terkena stunting Dan kurang kepedulian Masyarakat Akan hal tersebut Apakah jika membuat Projek membuat Obat tradisional Itu termasuk Kedalam Belum lengkap nih Termasuk ke dalam Tema ketahanan pangan Dan gizi Begitu Kak Lanjutannya Oke oke Ini menarik ya Kalau bikin Obat tradisional Kalau menurut aku Itu boleh-boleh aja Masalah itu nanti Bepom apa enggak Gitu ya Ya tentunya Itu bagian dari Rekomendasi Oh ya Jangan lupa teman-teman Nanti tuh Ketika lagi bikin Projek ini Terus kemudian Dipresentasikan Kita juga harus Ada rekomendasinya Gitu ya Artinya Rekomendasinya Setelah solusi ini Tercapai Dibuat Gitu ya Apa gitu ya Misalnya Melakukan penelitian lanjut Di Bepom Gitu ya Untuk memastikan Bahwa ini adalah Aman dan segala macam Walaupun Di projek kita Enggak melakukannya Tapi itu rekomendasi Kalau misalnya Orang melihat Hasil projek kita Itu menarik nih Sebelum benar-benar Dikasih ke masyarakat Ya kan kita punya Bepom Gitu ya Itu bisa Menurut aku bisa-bisa aja Karena Sebenarnya Di ID pun Di ikatan dokter Indonesia Itu ada bagian Yang memang untuk Tanaman jamu Atau tanaman herbal Salah satu pendirinya Itu adalah dokter Kenalan taya gitu Jadi memang Pastikan Ini nanti pas lagi riset nih Cari tahu deh Tentang Asosiasi Atau bagian dari ID Yang berhubungan dengan Dokter-dokter Naturopati Jadi naturopati Itu juga banyak dokter Ini dokter ya Tidak memberikan Obat kimia Tapi dokter Naturopati Adalah dokter Yang memberikan Suplemen Atau obat Tapi alami Gitu ya Tentunya itu Ada keilmiahannya Jadi Pastikan teman-teman Karena takutnya nih Nanti juri Kayak Obat tradisional Ini tuh Bisa di Bisa dipertanggungjawabkan Ilmiahannya Gitu ya Nah Teman-teman bisa belajar Dari Asosiasi dokter-dokter Naturopati Atau apapun Cari tahu tentang Naturopati Atau mungkin Herbal Medicine Yang memang Secara medis Diakui Keilmiahannya Dan keempirisannya Gitu Karena aku adalah Iya Karena aku adalah Pasien dokter Naturopati Jadi Aku tahu Ada bagian Medis Yang benar-benar Diakui Secara dunia Kedokteran Gitu ya Paling itu aja sih Masukannya Nah itu berarti Ini sasaran Pernama manfaatnya Udah jelas Kak Firly menjadi salah satu Pernama manfaatnya Gitu ya Oke baik Ini pertanyaan terakhir nih Kak Firly Di sesi pertama kita Nah tadi kan Kak Firly juga sampaikan Terkait dengan Konsultasi dengan ahli Begitu ya Apakah yang dimaksud Dengan konsultasi Kepada ahli itu Benar-benar Menanyakan langsung Gitu ya Bertemu langsung Atau Bisa berdasarkan Riset yang dibuat Oleh si Ahli tersebut Dari kita Oke Bisa dua-duanya sih Tapi memang Alangkah baik Kalau misalnya Murid-murid kita Itu tuh Di Encourage Itu dimotivasi Untuk berani bertanya Gak cuman berani bertanya Pada teman Pada guru Pada orang tua Tapi bertanya juga Pada orang-orang Ahli beneran Kenapa Kalau Kalau murid-murid saya Dulu ya Ketika mereka Dulu saya sering banget Bikin sesi Bertanya Ahli Pada ahli Jadi Lagi belajar Tentang laut Gitu ya Yaudah Belajar dengan Marine biologis Bertanya pada Marine biologis Gitu ya Itu tuh Memberikan inspirasi Yang berbeda Gitu ya Tentunya Baca riset Oh penting Gitu ya Baca Penelitian Pastikan Sumbernya jelas Tapi Pengalaman Kita kan Di ajar Seng ini kan Bacuman kompetisi Tapi emang Beneran Pengen ngasih Pengalaman Belajar Yang bener-bener Mengesankan Baik Buat anak Gitu ya Jadi Kalau kita Kasih motivasi Gurunya juga harus Pede Gitu ya Harus pede Bahwa bisa membantu Anak-anaknya Atau kita bantu Menghubungkan Dengan ahli-ahli Yang Sesuai dengan Gidangnya Tepat dari mana Misalnya Paling gampang Kita punya BRIN Aku tuh Sering banget Aku Orang BRIN Bukan Aku bukan Orang BRIN Aku Aku adalah Pendidik aja Aku pendidik Memang Spesialisasinya Di STEM Education Tapi memang Aku tuh Sama BRIN Aku tuh Biasanya ngeliat Social media Intinya Social media Atau LinkedIn Biasanya aku Maka Kalau aku ya Aku makanya dua Twitter Mal LinkedIn Udah itu aja Aku nyari Orang ahli Di LinkedIn Di Twitter Atau teman-teman Mungkin ada channel Youtube-nya Terus kita cari Kontaktnya Itu tuh mudah banget Sekarang Gitu ya Atau kita hubungin BRIN Pak Saya adalah guru Atau saya adalah Murid dari SMA Apa Gitu ya Kami lagi bikin Projek tentang ini Boleh gak Saya bertanya Itu ada caranya juga Nah disini kan ada Empat C Salah satunya Komunikatif Betul Kepakai banget Gitu ya Kepakai banget Kemampuan komunikasi Untuk Kita tuh Berhubungan Gitu ya Menghubungi Ahli-ahli Tentunya dengan Kau takut-takut Emang diapain sih Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Apalagi peneliti Peneliti itu Memang jiwanya Pengen berbagi ilmu Jadi Ini pengalaman Saya sendiri ya Beneran ini Dari semua Penelitian aku Hubungi Gak pernah ada yang nolak Kalaupun Nolak tuh Itu bukan nolak Lebih ke pengaturan Jadwal aja Tapi gak pernah Ada yang Enggak Saya gak mau Saya gak mau berbagi ilmu, gak ada Jadi manfaatnya teman-teman Oke, setuju banget gak? Tadi kan kita bisa menggunakan berbagai akses gitu ya Kalau tadi Kak Filih juga via Twitter, via LinkedIn gitu ya Kalau misalkan ternyata ada keterbatasan jarak gitu ya Kak saya kan di Sulawesi misalkan saya Sedangkan konsultan ahlinya tuh ada di Jakarta gitu Teman-teman sekarang ada namanya Google Meet gitu ya Ada Zoom gitu ya, bisa aja langsung setting meeting gitu Karena tadi aku yakin banget kalau misalkan jiwa pendidik, jiwa peneliti itu Dia gak akan pernah ragu untuk mau berbagi gitu ya Jadi silahkan juga memaksimalkan teknologi yang ada untuk bisa menjadi media Berkomunikasi, berkonsultasi dengan ahlinya gitu Oke, baik Kak Filih ini sudah selesai nih sesinya Kak Filih Ini mungkin ada satu atau dua kalimat yang menjadi closing statement dari sesinya Kak Filih, silahkan Ya, kalau aku sih sebenarnya Jadikan ini ada sebagai pengalaman belajar yang bermakna Ya, bagi Gen Ki Hajar tentunya Dan kita sebagai murid, eh sebagai guru ya Bapak ibu guru Kita tuh benar-benar harus penuh dengan kesadaran jiwa Jadi bahwa kompetisi ini tuh bukan sekedar menang atau kalah Pastikan mau yang menang, mau yang kalah Semua pesertanya ini tuh bisa mengalami pengalaman belajar yang bermakna Tentunya bermakna baik ya Karena itu sebenarnya yang paling penting gitu Dari itu tuh aku juga yakin bahwa itu adalah salah satu tujuan gitu ya Target dari BLPT ini bikin Ki Hajar Sem apresiasi banget setiap tahun bikin ini gitu ya Seneng banget di Indonesia ada seperti ini Dan kalau kita menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna Ini tuh selaras banget Anak-anak bisa merdeka belajar Gitu ya Kemudian dari bikin proyek ini Akan terasa banget kemerdekaan berkolaborasi Gak cuman dengan tim kelompok Gak cuman berkolaborasi sama teman sekolah dan guru Tapi bisa dengan masyarakat Dengan ahli gitu ya Dan kemudian merdeka berkarya Merdeka banget Mulai dari kasih ide Apa, ngasih idenya aja tuh diberi kebebasan gitu ya Jadi kerasa banget kemerdekaannya Dari awal sampai menghasilkan karyanya Seperti itu teman-teman Semangat semuanya Terima kasih banyak Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai kabar karya Baik ini Karena Kak Firli juga ada agenda lain gitu ya Terima kasih banyak Kak Atas insidenya pagi ini Atas materinya pagi ini Saya yakin guru-guru ini udah mulai tercerahkan gitu ya Udah mulai terbayang Oke kayaknya aku tahu nih mau ngapain gitu ya Baik Silahkan Kak Firli Untuk melanjutkan langsung aktivitasnya Terima kasih banyak Atas kesediaannya Untuk sesi pagi ini Bye-bye Baik Bapak Ibu guru hebat Dan juga gengki hajar Di seluruh Indonesia Dan juga sekolah Indonesia Lelah Negeri Tadi sudah selesai nih Part pertama dari materi Tentang gimana sih Konsep pembelajaran mempunyai sistem Dan juga mengembangkan Compositional thinking Begitu ya Nah ada satu lagi nih Poin Atau materi yang akan disampaikan Yaitu tentang Menyusun laporan riset Kenapa sih harus ada Jadi gengki hajar Juga jangan lupa bahwa Dalam proyek STEM ini Pasti ada yang namanya Riset Begitu ya Pasti ada namanya Bagian dimana gengki hajar Mengamati sekeliling Lalu berkonsultasi dengan ahli Berdiskusi dengan guru pendamping Dan juga tim Timnya Begitu ya Nah maka kita akan Belajar begitu Bagaimana sih Cara melakukan riset yang baik Dan juga Menyusun laporan risetnya Dengan baik dan benar Oke tanpa berpanjang kata nih Kita panggil Dan rasumber hebat kita Kak Cantika Halo Halo Selamat pagi Pagi Halo Kak Cantika Selamat pagi Wah ini udah Shine bright like a diamond nih Udah siapa Mau Memperbagi dengan Bapak guru ibu hebat Dan juga gengki hajar Tentang riset Dan juga menyusun laporannya Seperti itu ya Kak Cantika Baik nih Biar langsung aja nih Biar gengki hajar juga Nggak nunggu-nunggu lagi As the stage is yours Kak Tika Terima kasih banyak Kak Firna Selamat pagi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak ibu guru pendamping Dan juga tentu saja Adik-adik Dari Gengki hajar Yang berasal dari 38 provinsi Di seluruh Indonesia Dan juga dari sekolah Indonesia Warnegeri Pada pagi hari ini Saya Tika Dari sekolah murid merdeka Akan melanjutkan Tengkat estafet Penjelasan dari Kak Firly Dan pada sesi Saya kali ini Kita akan membahas Mengupas lebih lanjut Tentang bagaimana caranya Kita membuat Laporan Riset Laporan penitiliat Dan Saya berharap Sesi ini juga bisa Membantu Bapak ibu Dan juga tentu saja Adik-adik peserta Gengki hajar STEM 2023 Untuk Menyusun laporan Dan Saya juga berharap Akan ada begitu banyak Pertanyaan-pertanyaan Atau Diskusi-diskusi menarik Supaya teman-teman Semua di sini Bisa Menyusun Laporannya Yang Terstruktur Rapi Runut Dan tentu saja Menjadi laporan yang baik Bagi Kita semua Boleh Langsung Nah Teman-teman Di sini Aku akan langsung Dive in ya Untuk Dalam sebuah topik Dan kali ini topik yang kita bahas Adalah Bagaimana caranya Kita bisa membantu Caregiver Yang merawat Pasien COVID-19 Dengan korum orbit Caregiver ini Sebenarnya apa sih Jadi Caregiver ini tuh Tidak harus Suster Atau perawat Atau dokter Atau mereka yang punya Lisensi Atau kompetensi Di bidang kesehatan ya Bapak Ibu Dan Bidik semua Caregiver ini memang Adalah Orang-orang Adalah mereka Yang memang Mendapatkan tugas Untuk merawat Pasien Atau mereka yang Sedang sakit Dalam konteks ini Mereka Adalah Pasien COVID-19 Dan khususnya Dan ini yang menjadi penting Adalah mereka Pasien COVID-19 Yang memiliki Komorbid Nah Sebelum Kita Bahas Lebih rinci Mengenai Templatenya Rencana risetnya Ini adalah Ini ada empat hal Yang perlu kita Pahami ya Sebelum kita Masuk ke dalam Pelaksanaan riset Pertama-tama Kita harus memahami Betul Apa sih Tujuan dari riset Yang kita lakukan Nah Kalau tadi kan Kita lihat ya Bahwa topik kita Kali ini adalah Membantu Caregiver Atau perawat Atau orang-orang Yang merawat Pasien COVID-19 Dengan komorbid Nah Oleh sebab itu Tujuan riset Kita kali ini Di konteks Diskusi kita Pada pagi hari ini Adalah bagaimana Mereka Para pengguna Saat ini Mencari informasi Yang akurat Bagaimana sih Mereka Bisa melaksakan Peran mereka Sebagai Caregiver Untuk anggota Keluarganya Yang Kena COVID-19 Dan juga Memiliki Komorbid Kenapa Karena memang Penanganan Perawatan Dan pendampingan Kesehatan Bagi Mereka Yang terkena COVID-19 Dan memiliki Komorbid Lebih Komplikated Lebih Lebih Harus Diperhatikan Apa yang Dimakan Apa yang Diminum Obatnya Perawatannya Pendampingannya Sampai Benar-benar Bisa Boleh kembali Nah Kemudian Setelah kita Memahami Tujuan Reset Barulah kita Bisa Menentukan Metode Apa Yang kita Akan Gunakan Untuk Mengumpulkan Data Atau Informasi Nah Ada Dua Metode Utama Semuanya Ada Metode Kualitatif Atau Metode Kuantitatif Nah Dapa Kita Bisa Menggunakan Metode Kualitatif Atau Kuantitatif Nah Ini Sebenarnya Apa yang Teman-teman Pilih Kualitatif Atau Kuantitatif Itu Nanti Akan Sangat Berpengaruh Terhadap Metode Pengumpulan Data Yang Akan Kalian Lakukan Kalau Kalian Tujuan Penelitiannya Adalah Untuk Mengembangkan Hipotesis Atau Untuk Menggambarkan Proses Itu Sebaiknya Menggunakan Metode Kualitatif Yang Nanti Metode Pengambilan Datanya Adalah Dengan Menggunakan Wawancara Kalau Dengan Metode Kualitatif Wawancara Tiga Sampai Lima Orang Saja Sudah Cukup Tapi Memang Wawancaranya Wawancara Medalam Jadi Memang Ada Beberapa Banyak Pertanyaan Yang Ditanyakan Kepada Setiap Pengguna Atau Kepada Setiap Partisipan Penelitian Atau Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Kuantitatif Dimana Tujuannya Adalah Membangun Sebaik Dan Untuk Menguji Hipotesis Atau Memang Untuk Menentukan Pendapat Sikap Dan Praktik Dan Ini Perlu Digarisbawahi Populasinya Besar Jadi Kalau Teman-teman Menggunakan Metode Kuantitatif Maka Metode Pengambilan Datanya Biasanya Menggunakan Survey Atau Questioner Dan Nanti Partisipan Penelitian Itu Tidak Bisa Hanya 3-5 Orang Saja Yang Seperti Di Metode Kualitatif Ini Bisa Di Minimal 30 40 50 Orang Nah Kemudian Setelah kita Menentukan Metode Apa Metode Penelitian Dan juga Nanti Metode Pengumpulan Data Barulah Nanti Kita akan Menentukan Siapa Yang akan Kita hubungi Untuk Mendapatkan Data Tersebut Kalau Dari Konteks Penelitian Ini Dimana Kita Ingin Mewawancarai Atau Mengirimkan Questioner Kepada Orang-orang Yang Pasien COVID-19 Dan Comorbid Maka Kita Bisa Mulai Membuat List Membuat Daftar Kriteria Partisipan Seperti Apa Yang Bisa Memberikan Informasi Yang Teman-teman Perlukan Nah Dalam Konteks Ini Pertama Tentu Saja Bahwa Orang Yang Kita Mintai Data Adalah Mereka Yang Memang Punya Pengalaman Mendampingi Merawat Anggota Keluarga Yang Positif 19 Dan Tentu Saja Memiliki Comorbid Nah Kemudian Di Kamunin Kita Akan Cari Tau Lebih Lanjut Apa Saja Peran Dari Para Caregiver Ini Apa Saja Saja Yang Mereka Lakukan Ketika Misalnya Baru Mengetahui Bahwa Ada Anggota Keluarga Yang Terkenal COVID Kemudian Bagaimana Pengalaman Mereka Dalam Melaksana Dalam Membawa Anggota Keluarga Tersebut Untuk Melaksanakan Antigen Atau Bagaimana Pengalaman Mereka Ketika Mereka Harus Mengantri Di Puskesmas Atau Di Rumah Sakit Atau Menunggu Di Jumput Puskesmas Ini Juga Bisa Menjadi Pengalaman Yang Diga Kemudian Tentu Saja Salah Satu Kriterinya Juga Adalah Bagaimana Mereka Mencari Informasi Apakah Mengandalkan Smartphone Atau Mereka Menggunakan Metode Yang Lain Lagi-lagi Ini Kriteri Yang Menerima Manfaatnya Sangat Tergantung Pada Tujuan Riset Jadi Pastikan Bapak Ibu Dan Adik-adik Semua Di Sini Memiliki Tujuan Riset Yang Sudah Solid Sudah 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 Memang Dikunci Memang Memang Ini Adalah Tujuan Riset Yang Saya Lakukan Nah Kalau Sudah Ada Tujuan Riset Sudah Kita Tentukan Metodenya Sudah Ada Metode Pengumpulan Datanya Sudah Ada Kriterianya Pun Kita Sudah Yakin Nah Barulah Kita Akan Lanjut Dengan Proses Pengumpulan Data Nah Kita Akan Bahas Dulu Mengenai Metode Pengumpulan Data Dengan Wawancara Untuk Metode Kualitatif Nah Biasanya Bapak Ibu Dan Teman-teman Ketika Kita Melakukan Wawancara Ada Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Sebelum Kita Bertanya Pertama Kita Harus Membangun Raport Atau Hubungan Yang Partisipan Penelitian Kita Harus Membangun Rasa Percaya Dan Rasa Nyaman Dari Partisipan Penelitian Kita Jadi Jangan Datang Ujuk Ujuk Bapak Halo Saya Boleh Minta Waktunya Untuk Bertanya Terus Langsung Bertanya Nah Pasti Kalau Misalnya Teman-teman Berada di Posisi Itu Tentunya Pasti Kaget Ini Siapa Ini Bertanya Untuk Apa Kenapa Saya Yang Ditanya Tanya Pasti Ada Rasa Rasa Kecemas Insecure Kaget Tidak Suka Terus Ada Penolakan Dan Hal-hal Ini Yang Tentu Saja Dapat Mempengaruhi Kualitas Dari Data Yang Bapak Ibu Dan Teman-teman Dapat Nah Oleh sebab Itu Sebelum Kita Memulai Wawancara Hal Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Salam Ucapkan Terima Kasih Dan Perkenalkan Diri Contohnya Assalamualaikum Selamat Pagi Contohnya Bapak Firna Eh Ibu Firna Maaf Ibu Firna Halo Selamat Pagi Perkenalkan Nama Saya Tika Dari Tim Peneliti Sekolah Murid Merdeka Terima Kasih Karena Berkenan Untuk Meluangkan Waktu Untuk Saya Wawancara Pada Pagi Hari Nah Itu Dulu Perkenalan Terus Kemudian Kita Harus Menyampaikan Tujuan Dari Wawancara Kita Nah Kita Sampaikannya Seperti Ini Jadi Ibu Firna Tujuan Dari Wawancara Ini Adalah Saya Ingin Memahami Mendengarkan Pengalaman Bapak Ibu Ketika Mencari Informasi Yang Akurat Valid Sesuai Bukan Hoax Ketika Ibu Firna Sedang Merawat Anggota Keluarga Yang Positif COVID-19 Dengan Komorbit Nah Ini Berarti Sudah Ada Bridging Sudah Ada Pendekatan Oh Bahwa Peneliti Ini Ibu Tika Ini Ingin Mendengarkan Saya Ingin Mendengarkan Pengalaman Saya Nah Kemudian Bisa Juga Distate Bahwa Tujuan Dari Wawancara Ini Adalah Sebagian Dari Penelitian Atau Tugas Saya Dalam Program Kihajar STEM 2022 2023 Dimana Saya Akan Membuat Sebuah Solusi Membuat Sebuah Prototipe Yang Dapat Membantu Orang Lainnya Di Masa Yang Datang Ketika Mengalami Masalah Yang Sama Bahwa Kedepannya Kami Berharap Saya Berharap Dengan Solusi Yang Saya Buat Maka Orang Orang Yang Mengalami Tantangan Dapat Mencari Informasi Yang Valid Dan Akurat Dengan Cara Yang Lebih Mudah Nah Ini Membangun Kedekatan Emosional Kenapa Karena Teman-teman Tentu saja Masih Langsung Ada Begitu Banyak Informasi Yang Kita Bahkan Sulit Sekali Membadakan Mana Yang Benar Ada Yang Bilang Kalau Lagi Sakit Positif Covid-19 Harus Minum Ini Harus Minum Itu Boleh Makan Ini Tidak Boleh Makan Itu Harus Minum Vitamin Ini Tidak Boleh Minum Vitamin Itu Kalau Tidak Minum Vitamin Ini Nanti Nanti Dampaknya Akan Semakin Panjang Kita Tidak Tau Informasi Yang Benar Atau Tidak Ini Adalah Semacam Pengalaman User Yang Kita Gali Kemudian Ini Juga Yang Paling Penting Adalah Teman Teman Wajib Mendapatkan Persetujuan Atau Konsent Dari Partisipan Penyelitian Teman Teman Perlu Tugaskan Bahwa Hasil Wawancara Ini Bersifat Rahasia Tidak Akan Dipublikasikan Kepada Pihak Luar Memang Hasil Wawancara Ini Menyelesaikan Tugas Atau Menyusun Produk Atau Servis Dari Komunikasi Atau Sistem Komunikasi Atau Sistem Pencarian Data Yang Akan Digunakan Dan Hanya Akan Didiskusikan Dalam Lengkuk Internal Nah Kemudian Ini Juga Jadi Penting Adalah Saya Ingin Minta Izin Apakah Saya Diizinkan Untuk Merekam Atau Mencatat Sesi Wawancara Nah Teman Teman Ini Perlu Diingat Bahwa Kalau Partisipan Penelitian Anda Tidak Bersedia Yaudah Gak Apa Jangan Dipaksa Karena Mereka Punya Hak Untuk Menolak Di Wawancara Mereka Punya Hak Untuk Menolak Direkam Mereka Juga Punya Hak Untuk Menolak Dicatat Kalau Gak Mau Yaudah Berarti Memang Harus Cari Partisipan Penelitian Lain Kemudian Selanjutnya Kalau kita Sudah Kenalan Sudah Membangun Hubungan Balik Barusan Barulah Kita Bisa Menanyakan Pertanyaan Pertanyaan Wawancara Pertanyaan Wawancara Ini Jumlahnya Tergantung Dari Tujuan Penelitian Ada Berapa Banyak Seberapa Dalam Informasi Yang Akan Teman Teman Cari Jadi Sarana Saya Buatlah Pertanyaan Pertanyaan Dulu Seperti ini 1-6 Jumlah Pertanyaannya Gak Wajib 6 Bisa Lebih Bisa Lebih Teman Teman Ini Nanti Bisa Diskusikan Dengan Guru Pendamping Dan Juga Ali Apakah Pertanyaan Yang Teman Teman Buat Itu Sudah Sesuai Apakah Sudah Bisa Menjawab Pertanyaan Penelitian Apakah Sudah Bisa Menjawab Masalah Atau Informasi Yang Memang Teman Perlukan Untuk Membuat Prototipe Produk Nah Kemudian Nanti Hasil Dari Pertanyaan Pertanyaan Ini Nanti Akan Diturunkan Menjadi Sebuah Narasi Seperti ini Persona Kita Lihat Disini Salah Satu Contoh Persona Dari Orang Mereka User Yang Menjalankan Fungsinya Fungsinya Sebagai Caregiver Ketika Ada Anggota Keluarganya Yang Positif Covid Dengan Comorbid Mas Ini 45 Tahun Berlokasi Di Jakarta Selatan Berprofesi Sebagai Komedian Dan Dari Hasil Wawancaranya Memang Terlihat Salah Satu Sifat Yang Sangat Terasa Adalah Dia Sangat Sayang Dengan Ibu Jadi Dari Hasil Wawancara Diketahui Bahwa Beliau Adalah Orang Yang Merasakan Kecemasan Yang Luar Biasa Selama Pandemi Karena Baik Dirinya Istrinya Dan Ibunya Memiliki Komorbid Yang Termasuk Dalam Kategori Risiko Tinggi Ketika Tertular Covid-19 Nah Karena Ada Kecemasan Ini Makanya Beliau Sangat Taat Mengikuti Anjuran Dan Seluruh Aturan Aturan Kesehatan Dari Pemerintah Mengenai Covid-19 Dengan Begitu Kecemasannya Dia Jadi Bisa Beliau Kontrol Karena Dengan Mengikuti Peraturan Dia Akan Merasa Tenang Merasa Yakin Bahwa Ia Dan Keluarganya Juga Akan Bisa Terhindar Dari Covid-19 Nah Beliau Adalah Anak Bungsu Dari Delapan Persaudara Nah Ini Yang Sangat Dekat Dengan Ibunya Meskipun Ibunya Memiliki Delapan Anak Tetapi Sebagai Anak Bungsu Beliau Memiliki Hubungan Yang Sangat Hangat Dengan Ibunya Dan Kecemasan Kecemasannya Meningkat Drastis Ketika Ibunya Didiagnosis Positif Covid-19 Dan Oleh sebab Itu Beliau Membutuhkan Informasi Yang Memungkinkan Beliau Untuk Memberikan Perawatan Dukungan Terbaik Bagi Penanganan Ibunya Nah Nah Ini Sudah Sudah Mulai Kebaca Teman-teman Masalahnya Latar Belakang Mengapa Latar Belakang User Bagaimana Produk yang Teman-teman Buat Ini bisa Membantu Orang-orang Seperti Orang-orang Yang memiliki Persona Yang ada Di sini Gitu ya Kemudian Mo Ini tinggal Di Jakarta Oleh sebab Itu Dan ibunya Tinggal Di Bandung Oleh sebab Itu Beliau Sangat Tergantung Dengan Informasi Yang beliau Cari Dengan Cara Online Apakah Dengan Menggunakan Google Atau Informasi Informasi Lainnya Apalagi Waktu Pandemi Ada Pembatasan Pergerakan Pembatasan Mobilitas Jadi Semakin Semakin Bergantung Beliau Dengan Cara Menggali Melalui Internet Nah Dari sini Teman-teman Nanti Hasil Reset Hasil Wawancara Questioner Yang Teman-teman Dapatkan Ini perlu Teman-teman Proses Informasinya Kemudian Kalian Turunkan Menjadi Seperti ini Sudut Pandang Peneriman Manfaat Tujuannya Adalah Supaya Teman-teman Ini Bisa Memastikan Bahwa Produk Atau Service Prototipe Yang Akan Teman-teman Buat Itu Memang Akan Menjawab Kebutuhan Dan Akan Menjawab Kefrustrasian User Nah Ini Bisa Dilihat Kebutuhannya Dari Persona Ini Tadi Adalah Informasi Akurat Mengenai Fasilitas Untuk Menangani Pasien COVID-19 Dengan Comorbid Karena Pasien COVID-19 Dengan Comorbid Tadi Seperti yang Saya Sampaikan Memiliki Kebutuhan Penanganan Yang Berbeda Kemudian Tentu saja Karena Beliau itu Berbeda Kota Berbeda Lokasi Dan Namanya Pasien Dengan Comorbid Maka Penanganannya Juga Efisien Maka Beliau Memerlukan Informasi Dan tips Yang Praktis Dan Akurat Untuk Menangani Pasien COVID-19 Dengan Comorbid Ini Kebutuhannya Ini Barulah Kita Kaitkan Dengan Apa Yang Akan Disukai Oleh Pengguna Bahwa Beliau Sangat Menyukai Informasi Yang Disampaikan Dengan Kata-kata Yang Tidak Membuat Semakin Cemas Tentu Saja Karena Memang Usernya Personanya Adalah Dia Yang Memang Cemas Dengan Kondisi Ini Semua Dengan Kondisi Yang Tidak Pasti Dengan Kondisi COVID-19 Dengan Begitu Banyak Berita Negatif Beliau Tidak Perlu Kecemasan Itu Lagi Beliau Cukup Cemas Yang Dia Perlukan Adalah Berita Yang Membuat Dia Menenangkan Bahwa Dia Bisa Membantu Ibunya Dan Anggota Keluarganya Ketika Mereka Sakit Dan Terutama Informasinya Berasal dari Sembetul Percaya Teman-teman Di internet Tentu Saja Di Era Seperti Ini Kita Punya 10.000 100.000 Informasi Tapi Pertanyaannya Dari 100.000 Itu Mana Informasi Yang Akurat Nah Kemudian Apa Yang Membuat Frustrasi Apa Ketika User Ini Melakukan Pencarian Atau Reset Online Ternyata Dia Frustrasi Atau Ini Kita Juga Bisa Sebut Pain Point Hal Yang Poin Yang Menyakitkan Pain Point Bagi User Pertama Adalah Ini Informasi Menyesatkan Ketika Ibunya Sakit Mencari Rumah Sakit Mencari Ruangan Contoh Bingung Kok Menghubungi Rumah Sakit Ini Katanya Ada Ruangan Tapi Ketika Dihubungi Kok Tidak Ada Katanya Si Katanya Si Platform Ini Di Rumah Sakit B Ada Ruangan Tapi Ternyata Ketika Saya Datang Kesana Tidak Ada Nah Ini Yang Membuat Frustrasi Bahwa Informasi Ini Informasinya Salah Tidak Valid Menyesatkan Yang Membuat Dia Berkali Gagal Mendapatkan Bantuan Nah Ini Dia Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Yang Kedua Adalah Sulitnya Menentukan Informasi Yang Terkini Di antara Ratusan Ribuan Ratusan Ribuan Di Berbagai Platform Informasinya Terlalu Beragam Selain Membuat Cemas Membuat Bingung Dan Kemudian Karena Beliau Sebagai Caregiver Juga Memiliki Kondisi Comorbid Maka Caregiver Pun Juga Tidak Bisa Berlalu Keluar Rumah Dengan Bebas Karena Beliau Juga Harus Memastikan Bahwa Dirinya Pun Sehat Dan Bisa Merawat Anggota Keluarganya Nah Yang Tidak Disukai Ini Nanti Barulah Kita Tarik Informasi Yang Tergolong Melah Menakuti Atau Membuat Cemas Yang Berisi Kritikan Dan Keluhan Nah Ini Karena Tidak Membantu Dia Sebagai Caregiver Dalam Mencari Informasi Kemudian Artikel Yang Bisa Menurunkan Harapan Pasien COVID-19 Dengan Comorbid Bisa Sembuh Banyak Sekali Berita-berita Yang Membuat Cemas Membuat Sedih Itu Tidak Perlu Karena Tanpa Berita Itu Pun Dia Sudah Sedih Dan Sudah Khawatir Yang Dia Butuhkan Justru Adalah Harapan Solusi Rencana Yang Dia Gunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Yang Perlu Diserap Sekali Di Garis Bahwa Kemampuan Teman-teman Untuk Berhempati Dan Sangat Memahami Kebutuhan Dari User Dan Apa Pain Point Apa Yang Membuat User Teman-teman Frustrasi Ini Yang Harus Benar-benar Diperhatikan Dan Ini Yang Harus Ada Di Dalam Sebuah Template Meskipun Sebenarnya Tidak Harus Seperti Ini Tapi Informasinya Harus Ada Kenapa Karena Ini Akan Membantu Teman-teman Yang Menjadi Pegangan Teman-teman Ketika Membuat Sebuah Produk Atau Prototipe Nah Dari Sini Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Pernyataan Masalahnya Adalah Masalahnya Adalah Orang Dengan Anggota Keluarga Positive COVID-19 Membutuhkan Informasi Yang Akurat Dan Tidak Membuat Cemas Tentang Bantuan Fasilitas Kesehatan Ini Yang Kita Turunkan Dari Sudut Pandang Penerima Melanfaat Ini Yang Kita Turunkan Jadi Pernyataan Masalah Jadi Pernyataan Masalah Ini Harus Satu Kalimat Siapa Mereka Butuh Apa Gitu Ya Teman-teman Jadi Prinsipnya Adalah Nanti Produk Apapun Prototipe Apapun Yang Kan Keluar Dari Pernyataan Memang Diperuntukkan Untuk Mereka Yang Punya Anggota Keluarga Positif COVID-19 Bisa Memberikan Informasi Yang Akurat Dan Tentu Saja Tidak Membuat Cenas Tentang Bantuan Fasilitas Kesehatan Intinya Produk Solusi Yang Teman-teman Buat Ini Harus Bisa Menjawab Pernyataan Masalah Ini Nah Terus Kemudian Kita Sudah Ada Pernyataan Masalah Ini Nah Kemudian Barulah Kita Masuk Ke Bagian How Might We Bagaimana Kita Bisa Ya Bagaimana Kita Bisa Menolong User Bagaimana Kita Bisa Menjawab Masalah Yang Ada Tadi Yang Ada Di slide Sebelumnya Tadi Dan Kenapa Kita Menggunakan Kata-kata How Might We Karena Sebenarnya How Might We Itu Membantu Kita Untuk Mengingat Bahwa Saat Ini Kita Sedang Melakukan Curah Pendapat Atau Brainstorming Saat Kita Sedang Mencoba Untuk Menggali Ide Tidak Ada Ide Yang Karena Memang Di proses Ini Kita Memang Proses Untuk Mencari Tahu Menggali Ide Untuk Menyelesaikan Permasalahan Ide Apapun Ditaruh Aja Dulu Tetapi Ide Yang Teman-teman Keluarkan Ini Tentu Saja Harus Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Tadi Di Ini Yang Sudah Di Masalah Tadi Jadi Kita Bisa Susun Beberapa How Might We Bagaimana Kita Bisa Jadi How Might Tui Bagaimana Kita Bisa Membuat User Bisa Mengakses Informasi Yang Hanya Yang Dia Butuhkan Jadi Memang Hanya Langsung Menjawab Pertanyaan Dia Bagaimana Kita Bisa Menyajikan Informasi Menurunkan Tingkat Kecemasan User Bagaimana Kita Bisa Menyajikan Informasi Yang Bisa Menginformasikan Status Fasilitas Kesehatan Secara Real Time Secara Langsung Secara Live Jadi Kita Kita Baca Oh Di rumah Sakit A Ada Ruangan Sudah Pasti Ada Ruangan Bukannya Pas Kita Telepon Ternyata Tidak Ada Itu Membuat Frustrasi Kemudian Tentu Saja Karena Penting Tadi Bagi User Untuk Mendapatkan Informasi Yang Akurat Maka How Might We Menyajikan Informasi Objektif Dan Faktual Bagaimana Kita Bisa Membantu Penerima Manfaat Mendapatkan Fasilitas Pelayanan Home Care Contoh Contoh Dari How Might We Bagaimana Kita Bisa Jenis Pertanyaan Yang Perlu Teman Teman Ajukan Kepada Diri Sendiri Dan Juga Tim Untuk Menyelesaikan Masalah Tentangan Yang Dihadap Oke Dari Saya Sudah Teman Teman Saya Kembalikan Kepada Kak Firna Wow Tadi Sudah Disampaikan Urutannya Melakukan Riset Bagaimana Langsung Dengan Cara Menyusun Laporan Riset Seperti Apa Ini Saya Recap Sebentar Tadi Yang Disampaikan Pertama Adalah Melakukan Riset Memetakkan Apa Tujuannya Metode Apa Yang Mau Dilakukan Lalu Mengetahui Kriteria Penerima Manfaat Apa Seperti Apa Lanjut Adalah Melihat Sudut Pandang Dari Penerima Manfaat Bagaimana Lalu Setelah Itu Bisa Mendapatkan Pernyataan Masalah Dari Riset Yang Akan Dilakukannya Setelah Itu Barulah Bisa How Made Be Bisa Memetakkan Solusinya Seperti Apa Oke Ketika Sudah Banyak Pertanyaan Yang Masuk Izin Aku Coba Sampaikan Satu Persatu Apakah Laporan Riset Harus Selalu Ada Dalam Pembuatan Sebuah Proyek Ini Mungkin Pertanyaan Paling Basic Kayak Harus Bikin Laporan Riset Harus Gak Harus Gak Jawabannya Iya Jadi dalam Setiap Riset Harus Ada Laporan Riset Itu Wajib Ada Itu Hukumnya Wajib Bukan Sunah Bapak Ibu Adik Jadi Laporan Riset Itu Wajib Ada Kenapa Kenapa Karena Memang Tujuan Dari Riset Adalah Untuk Menggali Pengetahuan Insights Yang Bisa Dibarikan Kepada Halayat Ramai Sebenarnya Memang Tujuan Riset Adalah Untuk Berbagi Pengetahuan Yang Bisa Dimanfaatkan Jadi Berbagi Pengetahuan Kebaikan Yang Sesuai Yang Kita Dapatkan Sesuai Dengan Kaid Penelitian Artinya Bukan Ngadi Ngadi Bukan Asal Bukan Nebak Gitu Ini Untuk Membantu Mereka Yang Juga Tetapi Bingung Bagaimana Jadi Memang Wajib Ada Laporan Riset Begitu Ya Bapak Ibu Guru Pendamping Dan Genki Hajar Jadi Wajib Harus Tidak Ada Kompensasi Karena Betul Aku Yakin Bahwa Ketika Genki Pendamping Menyusun Laporan Riset Gitu Ya Itu Semakin Membantu Untuk Memetakan Projek Itu Mau Apa Si Penelitian Manfaat Siapa Si Dan Masalah Sebenarnya Apa Begitu Ya Kayak Jadi Ini Sangat Membantu Untuk Memetakan Projek Yang Kedepat Seperti Apa Baik Kita Lanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Dalam Metode Riset Apakah Boleh Menggunakan Dua Metode Sekaligus Atau Hanya Boleh Menggunakan Salah Satu Metode Saja Boleh Keduanya Jadi Memang Ada Metode Kualitatif Saja Ada Metode Kualitatif Saja Atau Kalau Memang Ambitius Ingin Berbeda Dari Atau Kalau Misalnya Tergantung Dari Tujuan Penelitian Ya Kalau Memang Dirasa Tujuan Penelitian Memang Dibutuhkan Metode Kualitatif Dan Kualitatif Sekaligus Itu Tidak Apa Jadi Memang Ada Penelitian Dikenal Menggunakan Dua Jenis Metode Ya Ada Metode Kualitatif Dan Kualitatif Tapi Perlu Digaris Bawah Ya Bahwa Ketika Menggunakan Dua Metode Artinya Ada Dua Jenis Ada Dua Jenis Pengumpulan Data Yang Harus Dilakukan Harus Membuat Pertanyaan Wawancara Juga Membuat Questionnaire Harus Menen Harus Ada Sample Yang berbeda Ada Sample Yang Kita Wawancara Ada Sample Yang Kita Membersihkan Datanya Pun Juga Dua Proses Yang Berbeda Jadi Saya Kembalikan Lagi Kepada Tujuan Penelitian Yang Memang Jika Memang Diputuhkan Silahkan Tapi Perlu Diperhatikan Rencana Penelitian Dan Juga Tentu Saja Timeline Waktunya Cukup Untuk Melakukan Penelitian Yang Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Semangat Betul Sekali Betul Tadi Ya Emang Benar Kita Ada Tiga Minggu Jadi Benar Benar Genki Hajar Harus Bisa Menyusun Strategi Sebaik Mungkin Gitu Ya Kak Ini Resetnya Gimana Ya Mau Dua Duanya Kayaknya Ambisius Banget Gak Sih Gitu Ya Kayaknya Agak Berat Gitu Apa Gak Terlalu Kayak Sipsi Kayak Tugas Akhir Itu Sesuaikan Dengan Tujuan Akhir Dari Projek Ya Boleh Kita Lanjut Lagi Nih Kepertanyaan Selanjutnya Nih Apakah Subjek Penerima Manfaat Dalam Suatu Projek Harus Selalu Manusia Agak Agak Ajaib Pertanyaannya Nih Kak Gitu Gak Gitu 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 Penelitian Lebah Gitu Gitu Bagaimana Caranya Bisa Kita Mengumpulkan Madu Hutan Gitu Dengan Cara Yang Aman Bersih Higienis Gitu Gitu Nah Itu Boleh Sekali Sebenarnya Penerima Manfaatnya Adalah Sebenarnya Bagaimana Kita Tidak Merusak Lingkungan Gitu Bagaimana Kita Bisa Menjaga Keberlangsungan Suplai Madu Hutan Kita Tidak Merusak Hutan Tapi Saranku Adalah Selalu Kaitkan Tujuan Penelitian Dengan Manusia Sebagai Penerima Manfaatnya Juga Gitu Jadi Sebagai Manusia Apa Yang Bisa Kita Dapatkan Juga Dari Penelitian Ini Bahwa Karena Sebenarnya Dengan Kita Melindungi Lingkungan Dengan Kita Menerapkan Kegiatan Yang Bisa Melindungi Lingkungan Secara Langsung Walaupun Tidak Manusia Yang Memang Tinggal Di Daerah Tersebut Jadi Boleh Jawabannya Boleh Tetapi Saranku Tetap Pastikan Bahwa Siapa Yang Menerima Manfaatnya Adalah Manusia Juga Siap Itu Jadi Mungkin Balik lagi Ketujuan Resetnya Karena Sepertinya Mungkin Pasti Ada Selalu Hubungannya Dengan Manusia Mungkin Part Lain Dengan Hewan Atau Dengan Halal Di Luar Manusia Itu Komplementar Mungkin Ya Betul Sekali Betul 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 Sekali Baik Baik Terima Kasih Kani Lanjutnya Masih ada Beberapa Tanyaan Lagi Bagaimana Jika ada Tahapan Penyusuran Laporan Reset Yang Tidak Dilakukan Misalkan Ternyata Tidak Menampilkan Sudut Pandang Penerima Manfaatnya Gitu Itu Bagaimana Kalau ada Step Ada langkah Yang kita Skip Atau kita Hilangkan Atau tidak Kita Lakukan Risikonya Adalah Penelitian Anda Menjadi Kurang Kuat Artinya Anda Jadi Kurang Memahami Siapa User Anda Apa Yang Dia Alami Apa Yang Dia Rasakan Apa Yang Dia Tanyakan Apa Bagaimana Perjalanan Dia Ketika Mengalami Peristiwa Yang Membuat Dia Frustrasi Ketika Mengalami Masalah Akibatnya Anda Tidak Memiliki Informasi Yang Cukup Maka Produk Yang Ada Buat Pun Jadinya Tidak Kuat Artinya Tidak Bisa Menjawab Masalah Yang Memang Benar-benar Dialak User Tersebut Jadi Memang Dari Tadi Materi Yang Saya Sampaikan Itu Sebenarnya Sangat Basic Sangat Mendasar Jadi Again Seperti Pertanyaan Pertama Tadi Laporan Penelitian Wajib Ini Jawaban Saya Adalah Wajib Jadi Itu Adalah Dasar-dasar Yang Perlu Kita Lakukan Untuk Benar-benar Memahami Siapa User Kita Apa Point-nya Apa Yang Dia Butuhkan Apa Yang Dia Harapkan Apa Yang Membuat Beliau Frustrasi Oke Jadi Wajib Gitu Ya Gak boleh Ada Yang Diskip Tahapannya Yang Laporan Resetnya Sendiri Wajib Harus Dikerjakan Oleh Genki Hajar Baik Jadi Itu Genki Hajar Dan Bapak Ibu Guru Pendamping Jadi Ini Ada Banyak Yang Pertanyaan Apakah Laporan Resetnya Ada Format Khusus Ini Sebagai Bocoran Juga Jadi Format Tidak Ada Format Khusus Tapi Yang Pasti Bahwa Laporan Reset Yang Disusun Oleh Bapak Ibu Guru Pendamping Dan Genki Hajar Itu Harus Memuat Poin-poin Yang Tadi Disampaikan Oleh Katika Dari Reset Penarima Manfaat Dari Sudut Pandang Penarima Manfaat Pernyataan Masalahnya Sampai Solusinya Seperti Apa Katika Sudah Menuju Selesainya Waktu Kita Mungkin Ada Satu Atau Kalimat Yang Menjadi Closing Statement Atau Mungkin Penyemangat Bagi Bapak Ibu Guru Dan Genki Hajar Dipersilahkan Bapak Dan Ibu Guru Pendamping Dan Juga Teman-teman Genki Hajar Tem 2023 Saya Ingen Mengucapkan Terima Kasih Atas Kesediaan Dan Ketertarikan Teman-teman Untuk Mengikuti Kompetisi Ini Karena Artinya Teman-teman Memiliki Kepedulian Untuk Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Lingkungan Sekitar Kita Sekali Lagi Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Semoga Teman-teman Bisa Melaksanakan Kompetisi Ini Dan Tidak Takut Melakukan Kesalahan Karena Memang kita Di sini Sama-sama Belajar Dan Tentu saja Mengingat Bahwa Tujuannya Di sini Adalah Untuk Belajar Melakukan Riset Belajar Menumbuhkan Kepekaan Dan empati Kepada Masalah Yang Ada Di Lintu Sekitar Terima Kasih Banyak Terima Kasih Banyak Katika Luar Biasa Tadi Pesan-pesannya Saya yakin Bahwa Ketika Genki Hajar Mencari Projek Yang Mau Dibuat Kan Pasti Mengamati Sekitar Kita Bagian Empati Empati Genki Hajar Pasti Semakin Terasah Untuk Melihat Terkeliling Seperti Apa Kondis Terima Kasih Banyak Kak Tika Sudah Menyampaikan Materinya Daging Banget Nanti Materi Juga Bisa Genki Hajar Dan Bapak Ibu Dapatkan Melalui Tautan Yang Kami Kirimkan Tantanan Ini Bisa Disaksikan Bapak Ibu Guru Dan Genki Hajar Setelah Selesai Sesi Ini Terima Kasih Banyak Katika Terima Kasih Banyak Semoga Bisa Ada Kesempatan Bisa Bertemu Dengan Langsung Baik Silahkan Kembali Terima Kasih Banyak Bye Bye